Baik, namun jangan khawatir karena rekaman dari webinar ini akan kami upload di YouTube akun e-campus ofisial. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Jagalwiseso Marseno, kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Indra Wijaya Kusuma, kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Elhartanto Nugroho. Selamat datang Bapak, terima kasih telah menyempatkan waktu. Dan terima kasih juga yang telah hadir dari Bapak Ibu Rektor, Ketua Direktur, beserta Wakil, Kepala Biro, kemudian seluruh jajaran perguruan tinggi yang hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Baik, perkenalkan saya, Devi Ayu, sebagai MC yang akan memandu jalannya webinar kali ini selama kurang lebih 3 jam ke depan. Sebelum acara webinar dimulai, saya selaku MC hendak menghimbau peserta webinar untuk mengikuti tata tertib sebagai berikut. Baik, tata tertib webinar ini. Yang pertama, peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung, kemudian peserta tidak diperkenankan berbagi file, pesan, chat, atau hal-hal yang di luar webinar. Yang ketiga, peserta akan dipersilakan oleh moderator, unmute by host, untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara menggunakan fasilitas raise hand atau melalui fasilitas Google Form yang nanti akan kami sediakan. Yang keempat, peserta webinar dimohon mengaktifkan video pada saat yang diperlukan. Yang kelima, peserta webinar wajib menggunakan nama asli sebagai identitas partisipan saat webinar dengan format nama peserta underscore nama perguruan tinggi. Contoh, Iqbal Aditya underscore amikom Yogyakarta. Yang keenam, peserta webinar dapat mengisi link presensi yang dibagikan di saat sesi tanya-jawab. Nanti akan kami share melalui chatroom. Kemudian yang terakhir, pengisian formulir pendaftaran dan juga presensi serta mengikuti kegiatan webinar menjadi syarat untuk peserta mendapatkan, untuk dapat menerima e-sertifikat dan juga e-module. Itu tadi beberapa tata tertib webinar yang wajib untuk diikuti selama proses kegiatan webinar ini. Oke, baik. Nah, Bapak, Ibu sekalian, pastikan semua partisipan menggunakan background yang sudah kami share melalui grup WhatsApp maupun chatroom di webinar. Silakan memastikan semua memasang background yang sama karena sebentar lagi kami akan melakukan dokumentasi atau foto bersama sebelum kami akan memulai kegiatan webinar ini. Silakan dicek kembali untuk background yang digunakan. Bapak, Ibu sekalian, pastikan sesuai. Bapak, Ibu sekalian, pastikan sesuai. Oke, Bapak, Ibu sekalian. Kepada Profesor Dr. Jaga Wiseso dan juga Profesor Dr. Hartanto. Saat ini kami akan melakukan dokumentasi foto bersama berserta dengan peserta. Mohon untuk memposisikan diri karena kami akan mengambil gambar, screen capture dalam lima kali capture. Baik. Siap. Dari... Pastikan semua background sudah terpasang. Silakan mungkin ada yang ingin merapikan dulu posisi jilbabnya, rambutnya, dan lain-lain. Karena kita akan foto bareng nih. Jarang-jarang Bapak, Ibu bisa foto bareng dengan para Profesor yang luar biasa ini. Ayo kita pastikan bisa berfoto dengan posisi yang terbaik. Oke. Dari Panitia, mohon stand by untuk mengambil gambar. Saya akan hitung untuk lima kali jepretan. Baik, sebentar. Oke, dari Panitia sudah ready ya. Baik, ini akan ada lima gaya ya Bapak, Ibu. Oke, kita akan take untuk gaya pertama. Tiga, dua, satu. Oke, siap. Kita persiapan untuk gaya yang kedua. Boleh ganti-ganti selama lima kali. Kita boleh ganti-ganti gaya bebas. Oke, selanjutnya kita take yang kedua. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Sudah. Yang ketiga, jalan bosan-bosan bergaya. Oke, baik. Kita akan ganti gaya. Yang ketiga ya Bapak, Ibu. Tiga, dua, satu. Siap. Nah, ini masih ada dua kali lagi. Kita akan berganti gaya. Saya hitung kembali. Tiga, dua, satu. Baik. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir kita akan take foto kembali. Sudah. Oke. Tiga, dua, satu. Ya, terima kasih Bapak, Ibu semuanya karena sudah mengizinkan kami untuk mendokumentasikan momen ini bersama-sama. Baik, selanjutnya ijinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama, mohon ditampilkan, Panitia. Susunan acaranya mohon ditampilkan. Baik. Oke, baik. Nah, ini dia susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pengantar dan juga pembukaan webinar. Tadi kita sudah melakukan foto bersama. Kemudian nanti saya akan memperkenalkan moderator dan juga narasumber kita pada siang hari ini. Dan untuk acara yang kedua yaitu materi utama, materi pembukaan nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Doktor Insinyur Jaga Wiseso Marseno. Kemudian acara selanjutnya dilanjutkan materi webinar dari Bapak Profesor Doktor Hartanto Nugroho. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Profesor Doktor Indra Wijaya Kusuma. Kemudian selanjutnya disambung dengan sesi tanya-jawab. Setelah selesai sesi tanya-jawab, kita akan berajak untuk menyimak pengumuman dan informasi penting. Dan setelah itu terakhir akan ada penutup. Baik, tanpa harus menunda lama-lama lagi sebelum memulai acara ini. Ijinkan saya memulai acara ini dengan menyerahkan acara selanjutnya untuk memasuki acara inti kepada Bapak Moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Waskito. Saya persilahkan untuk melanjutkan acara inti. Silakan, Bapak Waskito. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian, para pejuang mutu di pendidikan tinggi di Indonesia. Yang terhormat, Bapak Narasumber yang sudah jahit, Prof Jagal dan Prof Hartanto, serta Prof Indra, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak-Ibu sekalian mengikuti dan menghadiri kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Waskito Zamani. Nanti selama webinar bisa dipanggil Waskito oleh Bapak-Ibu sekalian. Ijinkan kami bisa mendampingi Bapak-Ibu sekalian dan memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan berharap, semoga Bapak-Ibu sekalian bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Pada hari ini, kita akan mencoba membahas dan mengupas tentang bagaimana penerapan kebijakan SPMI, pendidikan tinggi yang terkini di UGM, di mana pelaksanaan SPMI merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinu atau secara berkelanjutan oleh Bapak-Ibu sekalian. Sehingga kita butuh mengeningkatkan, mengendalikan mutu di pendidikan tinggi. Dengan siklus PPEP yang harus dijalankan, penting agar pengelolaan harus diimbangi dengan kebijakan, support pimpinan, pelaksanaan kebijakan dengan baik. Sehingga kita, Bapak-Ibu sekalian, terutama dari penggiat dan pejuang mutu, itu bisa melaksanakan praktek baik SPMI. Pada kali ini, kita sudah menghadirkan tiga narasumber dari KCM UGM, di mana ketiga narasumber akan membahas, mengulas semua kegiatan-kegiatan yang ada di UGM tentunya. Nah, ini sudah bergabung oleh narasumber yang pertama. Selamat siang, Prof. Jagal. Selamat siang, Pak Waskito. Selamat. Iya, siap, Prof. Mungkin itu sekilas saya akan bacakan terlebih dahulu, tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat, Prof, untuk UGM sedang menjadi kampus terbaik untuk versi US World University yang kemarin sudah diumumkan. Dan tentunya ini spesial sekali, Prof. saya baru dapat informasi bahwa selamat juga buat hari ini sudah memperoleh konversi unggul dari BANPT, Prof. Ini mungkin kabar yang spesial juga ketika di momen spesial juga, Prof. Nah, sebelumnya Bapak-Ibu sekalian, kami coba sebelum kita mulai ke materi yang pertama, nanti saya akan coba papalkan terlebih dahulu CV dari Prof. Jagal. Mungkin Panitia bisa menampilkan terlebih dahulu. Mungkin Bapak-Ibu sekalian, saya kira tidak ada yang tidak kenal dengan Prof. Jagal ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, beliau adalah saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor di bidang pendidikan, pengajaran, dan kemahasiswaan Universitas Gajah Mada yang pada siang hari ini kita akan membuka materi tentang kebijakan SPMI di UGM. Tentunya sebelum kita memulai untuk materi yang pertama, saya menginformasikan kembali bahwa Bapak-Ibu sekalian, nanti dalam proses pembacaan materi oleh beliau, Bapak-Ibu sekalian diperkenankan untuk mengisi Google Form untuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa kita filter, bisa kita pilih, nantinya kita akan bacakan di ending penyampaian materi, dan tentunya juga ada kesempatan untuk Bapak-Ibu sekalian tidak banyak terbatas untuk penanya secara langsung. Untuk itu, mungkin untuk mempersingkat waktu, sudah siap ya Prof? Oke, siap. Mungkin itu dulu dari saya, saya keserahkan ke Prof. Jagal. Semoga Bapak-Ibu sekalian bisa mengikuti atau menyimak materi dari perjalanan. Mungkin Prof, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Kito. Bisa didengar surah saya? Cukup jelas, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati Mas Faskito sebagai moderator, yang saya hormati Mbak Devi juga sebagai moderator, yang saya hormati kawan-kawan dari KJM, Kantor Jaminan Mutu UGM, Prof. Indra, Prof. Hartanto, dan Bapak-Ibu peserta webinar dari jajaran rektorat, wakil rektor, ataupun pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, dan ketua-ketua departemen, dan pejuang mutu, istilahnya Pak Waskito yang tadi. Karena ini pejuang, maka betul-betul militansinya harus tinggi, Mbak Devi. Kalau militansinya tidak tinggi, maka kita akan kalah terus dalam berjuang. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dalam acara siang hari ini, acara yang membanggakan, membahagiakan kita, bagaimana kita sebagai sebuah insan perguruan tinggi, menjamin mutu, menjamin dan memastikan mutunya, bukan perguruan tinggi atau proses pembelajaran yang abal-abal, tetapi ada sistem penjaminan mutu internalnya. Izin share konten, boleh, Pak Mas Waskito? Silahkan, Prof. Sudah kami izin. Apakah sudah bisa terlihat? Ntar saya... Mohon izin, Pak Mas Waskito, saya diberi tugas oleh Mas Waskito untuk menceritakan, sharing, bagaimana penerapan kebijakan SPMI di UGM. Pada acara ini, kesempatan hari ini, saya bahagia sekali untuk menyampaikan, pertama, tadi berita gembiranya, Pak Waskito, bahwa kami di UGM itu dinobatkan sebagai perguruan tinggi yang memiliki juara umum PIMNAS 4 kali berturut-turut. PKM PIMNAS 4 kali berturut-turut, 2018, 2019, 2020, dan terakhir 2021. Ini membanggakan sekali, karena tadi perjuangan adik-adik mahasiswa itu mencapai puncaknya pada acara PIMNAS. Kemudian juga kami dinobatkan oleh Dirjen Dikti sebagai perguruan tinggi pengelola bidang kemahasiswaan yang terbaik selama 5 tahun berturut-turut, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Ini di dalam simkat mawa kita demikian. Kemudian kami juga, Alhamdulillah, dinobatkan oleh Badan Pemeringkat Dunia, QS World University Rank. Sebetulnya ini 231, ini tahun lalu, tahun ini 231, Mas Waskito, jadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Ini bukan mencombongkan diri, Pak Waskito, tetapi Bapak-Ibu sekalian ini adalah prestasi yang membanggakan untuk UGM dan akan kami sharing bagaimana kami mengelola penjaminan mutu di UGM sehingga kami bisa dinobatkan dalam beberapa peringkat dunia, peringkat nasional ke perguruan tinggi, salah satu yang terbaik di Indonesia. Kembali menginjak pada konten kita pada siang hari ini, bahwa kita di perguruan tinggi saat ini mendapat kritik dari Mas Menteri, kita insan perguruan tinggi memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, kemudian era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, lalu kita juga memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Ini kritik untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga benarkah demikian, maka kita harus segera berubah. Kritik Mas Menteri ini didasarkan pada melihat kondisi lulusan perguruan tinggi. Ini dianggap beliau kurang kompetitif, kurang adaptif, kurang fleksibel, kurang produktif, kurang berdaya saing, dan kurang berkarakter Pancasila. Untuk itu, maka perguruan tinggi harus melakukan transformasi pendidikan tinggi, agar nanti lulusannya itu unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila. Untuk itu, Mas Menteri sudah menggulirkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan sembilan area kegiatan kampus merdekanya, yang bisa diambil oleh hadir-hadir mahasiswa, untuk menikmati kemerdekaannya, mengambil 20 SKS, 40 SKS di luar kampusnya. Nah, yang menarik lagi dari MBKM ini adalah, dikaitkan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi, ada 8, 1 sampai 8, kemudian kalau di regrouping, di sini di kelompokan 3 besar, itu menyangkut pada lulusan, kualitas dari lulusan, kemudian kualitas dari dosen-dosennya, lalu kualitas dari kurikulumnya. Nah, ini semua tentu saja menyangkut nanti, bagaimana sistem penjaminan mutu internalnya di perguruan tinggi itu, sehingga 3 kualitas utama ini menjadi baik di perguruan tinggi. Apakah bisa ditinggar suara saya, Mas Gito? Saya khawatirnya terkental ini. Oh, cukup jelas sekali, Prof. Ya, cukup jelas sekali. Mohon maaf, saya kadang-kadang memonitor ya, mau menanyakan ini. Ya, siap, Prof. Nah, kemudian di sisi lain, kami atau kita semua di perguruan tinggi, dikelompokkan oleh negara, oleh pemerintah, klasterisasi perguruan tinggi Asia, yang digrouping menjadi tahap input, tahap proses, tahap output, dan tahap outcome. Nah, di masing-masing tahap ini, tentu saja ada parameter, misalnya di tahap input, parameternya adalah berapa persen dosen yang bergelar S3, bobotnya 40%, lalu berapa persen dosen yang berjabatan lektor kepala dan guru besar, dan seterusnya, sampai ke parameter proses, itu dinyatakan berapa persen prodi yang terakreditasi di sebuah perguruan tinggi. Apakah perguruan tingginya juga terakreditasi, ini bobotnya 25%, akreditasi program studi yang 40%, lalu proses pembelajaran, dan sebagainya. Bahkan nanti di tahap output itu juga akan dicek berapa artikel dari dosen yang dipublish, itu 30% bobotnya, dan seterusnya, sampai pada berapa prodi yang terakreditasi atau tersertifikasi internasional. Lalu di tahap outcome, juga kita diukur berapa banyak dosen yang disitasi publikasinya oleh mitra-mitranya di nasional maupun di dunia, bahkan sampai pada kinerja pengabdian kepada masyarakat. Nah, di semua tahap inilah nanti kontribusi penjaminan mutu internal itu seberapa besar akan saya sampaikan. Saya mengilustrasikan bahwa sistem penjaminan mutu internal di UGM itu mengelola untuk memanjamin dan memastikan 263 program studi, Mas Waskito, di tahun 2018, kemudian naik 273 prodi di tahun 2020 ini tadi. Nah, dari sini kami bekerja keras bagaimana agar seluruh prodi yang ada di UGM itu bisa terakreditasi A. Nah, ini pekerjaan yang maha berat untuk kami, tetapi karena tadi Mas Waskito sampaikan, terjuang mutu tidak boleh pernah lelah untuk menjamin dan memastikan mutu yang ada di perguruan tinggi. Kemudian kami di UGM ada tiga jalur pendidikan, di akademik dan profesi, seluruhnya ini prodi-nya yang ada harus terakreditasi, baik itu oleh LAMPTKES ataupun oleh BANPT. Nah, kalau dikelompokkan jumlah mahasiswa pasca sarjananya itu memang 30%, jumlah mahasiswa sarjananya itu 70%, tetap jumlah program studinya itu yang terbanyak adalah pasca sarjana, sebanyak 66%, sedangkan prodi sarjana atau fokusasi itu 30%. Nah, dari sini kami bekerja keras supaya semua prodi yang ada di UGM itu terakreditasi. Syukur Alhamdulillah, secara institusi, akreditasi UGM sudah unggul, masa kita sudah disampaikan, lalu tinggal transformasi yang terakreditasi A menjadi unggul untuk tingkat program studi, nanti akan disampaikan oleh Prof. Hartanto atau Prof. Indra. Nah, kemudian kami juga memantau, memonitor pertumbuhan program studi dan juga pertumbuhan mahasiswa agar semuanya terkendali, bisa dijamin dan dipastikan bahwa walaupun program studi itu tumbuh, tetapi kualitas tidak dikorbankan. Nah, ini kami lihat pertumbuhan mahasiswa dan pertumbuhan prodi kami 3,8%, selama 2018 sampai 2020, demikian pula pertumbuhan mahasiswanya 4,9%, sehingga sekarang ada sekitar 46.000 sampai dengan 47.000 mahasiswa yang ada di UGM. Begitu Mas, Mas Gito dan Pak Devi. Kemudian kami juga mengelola tadi program sarjana, lalu program magister dan program studi doktor di UGM. Kalau mau jalur reguler, maka diambil jalur yang tengah, sedangkan kalau mau jalur yang bayi riset, jalur yang bawah. Jadi seorang mahasiswa setelah lulus sarjana, dia mau melanjutkan magister dan doktor, maka bayi riset bisa ditempuh, atau bayi reguler, atau yang satu lagi ini adalah PMDS U-like yang di UGM miliki. Nah, semuanya harus terpantau, terlacak, tertelusur kualitasnya. Kami di UGM selalu mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang 20 tahun 2003 SISDiqnas, demikian pula Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang dikti, yang juga digayutkan dengan KKNI. Lalu yang menarik di sini adalah bahwa untuk sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sudah diatur melalui Undang-Undang 12 tahun 2012. Untuk itu, maka di tingkat negara, Permendikbud itu sudah mengeluarkan bagaimana regulasi itu dikawal melalui standar nasional pendidikan tinggi, di mana isinya adalah standar-standar untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kemudian dikawal, dijamin, dan dipastikan melalui SPMPT, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, baik yang di sifatnya internal maupun eksternal. Ini di tingkat negara, maswa sekitar. Nah, bagaimana di tingkat universitas? Setiap universitas, tidak terkecuali UGM, harus juga punya instrumen internal, masya sekitar, yaitu regulasi-regulasi yang ada di internal Perguruan Tinggi, kemudian bagaimana regulasi itu dikawal melalui satu set sistem penjaminan mutu internalnya, bahwa regulasi itu dijalankan dengan baik oleh insan akademik di Perguruan Tinggi, di UGM, yang dituangkan dalam dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan panduan akademik. Nah, empat dokumen ini dikawal oleh satu direktorat, yaitu Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Kemudian, bagaimana DPP ini melaksanakan proses pendidikan, itu dikawal melalui sistem penjaminan mutu internal, yang diketuai oleh kantor jaminan mutu di tingkat universitas, kemudian juga kantor jaminan mutu di tingkat fakultas masing-masing, melalui instrumen manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan rekaman-rekaman mutunya. Apakah bisa didengar suara saya, Mas Mas Gito? Mbak Devi? Jelas. Kemudian, bagaimana tingkat rektorat menerjemahkan regulasi itu tadi, mulai dari undang-undang, kemudian statutanya UGM, mungkin teman-teman perguruan tinggi lain juga punya statuta, yang mendasari running sebuah perguruan tinggi di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian, kami juga mengawalnya dengan peraturan MBA, Majelis Wali Amanah, karena kami PT NBH, maka ada Majelis Wali Amanah, kemudian ada Senat Akademik, baru di wilayah eksekutif ada rektor, wakil rektor, kemudian di bawahnya juga ada fakultas. Nah, di masing-masing level ini sudah dituangkan tupoksinya masing-masing, misalnya bahwa Senat Akademik yang selanjutnya disebut SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. Jadi tadi kebijakan akademik dan standar akademik ini produk dari Senat Universitas, kemudian MBA juga mengeluarkan kebijakan untuk menyusun kebijakan akademik dan keilmuan, itu adalah tugas SA, menurut MBA demikian. Kemudian juga SA menyetujui peraturan rektor untuk pengelolaan pendidikan dan melakukan pengawasan dan evaluasi akademik. Nah, jadi ini sudah dijabarkan sedemikian rupa, sehingga tupoksi masing-masing organ itu sudah tertulis, tertuang. Nah, rektor sementara itu menurut MBA, tugasnya adalah membuat peraturan akademik atas persetujuan Senat, dan juga menyusun prioritas pendidikan. Lalu itu diterjemahkan melalui berbagai macam peraturan rektor yang ada di UGM. Nah, ini bapak-bapak sekalian, bahwa setiap peraturan dijenjang atasnya harus dijabarkan lebih teknis di organ-organ di bawahnya. Nah, lalu dokumen-dokumen tadi, tentu saja mengacu pada rencana induk kampus, kalau UGM kita punya RIK 2017-2037, yang berisi tentang mandat keilmuan, dan juga mandat kelemagaan, untuk program jangka panjangnya. Lalu ini sebagai induk untuk menemahkan ke dalam dokumen berikutnya, yaitu kebijakan akademik dan keilmuan. Ini adalah ranah dari Senat Akademik, yang merupakan atau berisi mandat tridharma. Kemudian diterjemahkan lagi bahwa kebijakan akademik harus punya standar akademik internal di UGM. Nah, untuk itu ini juga produknya Senat Akademik, kemudian dituangkan atau dikuatkan melalui SH Rektor. Lalu produk berikutnya adalah peraturan akademik, ini adalah ranahnya Rektor, yang berisi tentang regulasi-regulasi terkait tridharma dan supporting-nya. Nah, semua produk regulasi dan produk policy ini dijabarkan berikutnya menjadi dokumen eksekusi, yaitu rencana strategis dan rencana operasional di UGM. Tentu saja ini mengacu juga pada rencana induk kampus, kemudian mengacu pada kebijakan standar dan peraturan akademik untuk melaksanakan rencana strategis ini tadi. Nah, kemudian bagaimana di tingkat fakultas atau sekolah? Kami ada 18 fakultas, ada 2 sekolah, sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana. Ini semuanya mengacu pada tadi kebijakan-kebijakan di atasnya. Rektor dalam hal ini mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan peraturan, diterjemahkan oleh dekan di tingkat fakultas atau sekolah, bersama-sama dengan senat fakultas, membuat peraturan akademik tingkat fakultas, dan menyusun prioritas pendidikan tingkat fakultas, yang mana ini nanti dikawal juga melalui peraturan Majelis Wali Amanah, yang menyatakan bahwa senat fakultas membuat produk kebijakan akademik dan keilmuan, kemudian menyetujui peraturan rektor untuk pengelolaan pendidikan, atau menyetujui peraturan dekan kalau di tingkat fakultas. Dengan demikian, lalu lahirlah peraturan-peraturan dekan di tingkat fakultas. Jadi dengan demikian, seorang dekan, seorang pimpinan tingkat fakultas, karena sudah bersama-sama dengan senat fakultas, menuangkan polisinya, kebijakannya di tingkat fakultas, melalui dokumen-dokumen itu, maka akan aman seorang dekan itu dalam menjalankan proses-proses eksekutifnya. Lalu di tingkat fakultas, ini tadi sama nama dari dokumennya, hanya saja kontennya atau skupnya, cakupannya itu adalah untuk tingkat fakultas. Demikian Pak Mas Faskito, Mas Depi. Jadi, SOTK penyelenggaraan akademik di tingkat fakultas atau sekolah, ini dekan, senat, kemudian departemen, program studi, dan laboratorium, ini tuh foksinya masing-masing sudah tercantum di dalam SOTK penyelenggaraan akademik di tingkat fakultas. Di tingkat universitas juga demikian, Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi kalau di tingkat universitas, tadi rektor, kalau di tingkat fakultas adalah dekan, departemen, program studi, dan laboratorium, itu foksinya masing-masing seperti yang tertuang di dalam layar ini tadi. Mudah-mudahan ini bisa terlihat, Mas Faskito, tulisan-tulisan ini. Apakah bisa terlihat dengan jelas tulisannya? Cukup jelas, Prof. Nanti saya share konten pada Bapak-Ibu semua, peserta yang hadir. Ada 680 ini ya, luar biasa sekali. Baik, kemudian bagaimana kebijakan regulasi tadi harus dikawal dengan sistem penjaminan mutu internal. Jadi sistem penjaminan mutu internal di UGM itu harus tertuang atau dituangkan dalam dokumen akademik, dokumen mutu akademik di sini, mulai dari kebijakan akademik dan keilmuan, kemudian standar akademik, dan juga peraturan akademik. Ini dokumen akademik ya, Bapak-Ibu sekalian ini kami sebut satu set dokumen ini adalah dokumen akademik. Nah, kemudian dokumen akademik ini harus gayut dengan SNPT, juga harus gayut dengan KKNI, sehingga tidak ada yang konflikting. Syukur-syukur bisa di atas standarnya SNPT misalnya. Itu bagus sekali. Tapi kami sangat berhati-hati untuk menerapkan di atas standarnya SNPT. Mungkin untuk prodi-prodi tertentu sudah kuat, monggo silakan di atas SNPT, tapi kalau yang tidak, paling tidak sama dengan SNPT. Nah, jadi tiga dokumen ini, kebijakan akademik dan keilmuan memberikan arah, menjadikan acuan. Ini merupakan produk senat. Standar akademik ini menjadi persyaratan minimal untuk mencapai sebuah arah, kemudian juga menjadi acuan. Kemudian ini adalah produk senat. Lalu peraturan akademik ini bagaimana dilahirkan untuk mencapai arah dengan standar yang telah ditetapkan, dan menjadi acuan dari seluruh penyelenggaraan kegiatan yang ada di tingkat universitas. Kalau tingkat fakultas, ya di tingkat fakultas. Nah, kemudian dokumen akademik itu dikawal dengan dokumen mutu akademik yang terdiri atas empat dokumen, yaitu manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan rekaman mutu. Ini pun juga harus gayut dengan SNPT, dengan KKNI. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami, ini nanti Pak Hartanto akan menjabarkan isinya apa saja, atau manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan rekaman mutunya. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, setiap tingkat kelembagaan, mulai dari perguruan tinggi, dalam hal ini adalah tingkat UGM-nya. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat pengelola UPS-nya. Ini bisa berupa departemen atau sebuah fakultas, tergantung kesepakatan internal. Kemudian di level program studinya. Dokumen apa saja yang harus ada di setiap level, ini kami tuangkan di sini. Misalnya untuk tingkat pimpinan universitas, tingkat universitas harus punya dokumen kebijakan akademik, standar akademik, dan peraturan akademik. Nah, kemudian dokumen mutunya, manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan formulir SPMI. Kemudian di tingkat pengelola program studi atau UPS, ini juga demikian, nama dokumennya mirip dengan yang di tingkat universitas. Sedangkan yang di tingkat program studi, karena ini lebih pada implementasi, maka dokumen-dokumen itu spesifik untuk sebuah prodi, misalnya punya dokumen spesifikasi program studi, punya dokumen tentang kompetensi lulusan, punya dokumen tentang kurikulum, punya dokumen lain-lain, yang berkaitan dengan proses-proses akademik, kemudian juga punya dokumen-dokumen yang menjamin dan memastikan bahwa proses-proses akademik itu bisa berjalan lancar. Nah, ini kebijakan kami di Universitas Gajah Manda, mulai dari tingkat universitas sampai ke tingkat program studi harus punya satu set dokumen, mulai dari sifatnya yang policy sampai yang implementasi. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan tepat waktu ini 20 menit ya, sampai 30 menit. Saya cukupkan papanan saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti akan ada sesi diskusi, saya rasa. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Waskito dan Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, atas sharing-nya, kemudian atas informasi-informasi yang sudah diberikan. Tadi menarik sekali bagaimana pengelolaan SPM itu baik, tentu berefek kepada mutu. Tentunya prestasi ya, Prof, ya. Itu yang nantinya mungkin bisa Bapak-Ibu sekalian ini menjadi rujukan yang dimana meningkatkan mutu itu akan berefek kepada prestasi pula. Dan tentunya juga dengan tantangan tadi Mas Menteri juga sudah menyampaikan bagaimana kondisi terkini dengan mutu pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, maka tadi Prof Jaga juga menyampaikan bagaimana harus mulai bertransformasi di pendidikan tentunya. Dan menarik sekali kalau tadi menyampaikan Bapak-Bapak juga pertumbuhan itu tidak boleh mengorbankan mutu. Itu juga sangat mantap Bapak-Ibu sekalian. Jadi boleh nambah prodi banyak, berdoa asal itu memang mencukupi dan tentunya tidak boleh mengorbankan mutu dari program studi. Mungkin itu dari Prof Jaga. Terima kasih Prof atas informasinya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya-jawab. Untuk Bapak-Ibu sekalian dari para pejuang mutu yang masih aktif. Ini sudah ada 700 Prof yang join ini, Prof. Ini masih bertambah terus. Ini luar biasa, Prof. Tentu ini akan menambah semangat lagi dengan dibuka dengan banyak informasi yang sifatnya tadi. Kalau Prof Jaga sudah menyampaikan bahwa realisasi kebijakan itu harus dilakukan. Dari mulai top ke down, sehingga semua kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada di atasnya. Untuk itu tidak perlu lama-lama juga. Ini kita coba sapa untuk kita masuk ke sesi yang kedua. Ini ada Prof Hartanto. Prof Hartanto, selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Waskito. Ya, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Kita akan mulai sesi yang kedua, Prof. Ini tentang penerapan SPMP terkini di UGM. Tapi sebelumnya, saya coba share screen terlebih dahulu CV dari Prof Hartanto. Mas Waskito, mungkin Prof Jaga segera ada acara atau dibuka. Saya cita-cita jawab dulu, Prof Jaga. Untuk Kak Kemper Jaga. Saya ikuti saja enggak apa-apa. Sampai selesai. Oh, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ini spesial sekali buat Bapak-Ibu sekalian. Ini momen yang mungkin tidak... Jangan sampai terlewat ini. Begitu. Mohon izin, Pak Nitya, untuk share untuk CV-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kembali lagi Bapak-Ibu sekalian yang berhormat para peserta webinar siang hari ini sesi yang berikutnya untuk sesi yang kedua ada materi dari Prof. Hartanto saat ini beliau sebagai kepala bagian penjaminan mutu pendidikan di Universitas Gajah Mada harapannya nanti dari Prof. Hartanto akan menyampaikan bagaimana penerapan SPMI terkini di UGM untuk itu Prof. Hartanto sudah siap Prof? siap Mas untuk itu waktu datang 4 kami persilahkan Prof terima kasih Mas Mas Gita atas waktu yang disampaikan diberikan kepada saya yang saya hormati Prof. Dr. Jagal Wasesa Bapak Wakil Dektor 1 yang saya hormati Prof. Indri Kepala Kantor Jaminan Mutu kemudian Mas Waskito dan Mbak Devi selaku moderator serta Ibu dan Pak peserta diskusi di siang sore hari ini yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera baik kita semua Bum swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Shalom Pertama-tama terus saya sampaikan banyak terima kasih kepada SKI Solusi Kampus Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami atau saya pribadi untuk berbagi terkait penerapan kebijakan sistem penjaminan mutu internal yang baru yang ada di perguruan tinggi khususnya kami di Unitas Gajah Mada jadi tadi setelah Prof. Jagal menyampaikan kebijakan-kebijakan di UGM terkait implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di UGM maka berikut ini kami mohon izin untuk berdiskusi bersama memandu diskusisi sore hari ini pada tataran penerapannya Hibiranda Pak saya mohon izin untuk menyampaikan tayangan selamat menikmati terima kasih terkait implementasi SPMI terkini ini yang saya manai ada lima macam tantangan yang perlu dihadapi oleh perguruan tinggi perguruan tinggi di Indonesia ini saya ambil lima macam tantangan yang akan saya sampaikan akan saya paparkan sebagai materi diskusi di siang sore hari ini dan ini yang saya maknai sebagai tantangan terkini perguruan tinggi perguruan tinggi di Indonesia yang pertama adalah tentang yang pertama luaran penerapan SPMI ini saat ini dipakai atau dipergunakan oleh BANPT atau PENLAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi ini sebetulnya sudah diatur dipermen 62 sudah lama sekali tahun 2016 namun implementasinya ini relatif belum lama ini dimulai diimplementasikan sejak dilaksanakannya instrumen akreditasi yang baru jadi ini saya kira kita diperguruan tinggi wajib berbenah diri berubah dari kondisi yang dulu BANPT atau Badan Akreditasi Nasional menerapkan standar yang berbeda dengan standar nasional pendidikan tinggi kalau dulu BANPT menggunakan 7 standar kita diperguruan tinggi menggunakan standar nasional pendidikan tinggi yang diatur dulu dalam Permen Ristek Diktif nomor 44 dulu nah oleh karena itu tidak nampak tidak sinkron antara dua hal ini dan saya yakin perguruan tinggi banyak condong yang standarnya BANPT yang 7 standar nah ini alhamdulillah sekarang sudah disinkronkan sehingga SPMI seperti yang disampaikan Prof. Jagal tadi SPMI diperguruan tinggi tidak jalan maka SPMI ini juga akan mengalami kemudian yang dasyat atau agritasi ini tantangan yang pertama tantangan yang kedua yaitu tahun 2020 ada terbit dua macam peraturan menteri yaitu Permendikbud nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi untuk menghadapi itu maka tentu saja kita di perguruan tinggi wajib merubah standar nasional kita atau boleh kalau saya sampaikan standar minimal kita yang mengakomodasi diperlakukannya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mestinya sudah berakhir pada waktu migrasinya sudah berakhir di tanggal 28 Januari kemarin ini mestinya semua perguruan tinggi sudah menerapkan atau paling tidak memiliki standar ini kemudian yang tantangan yang berikutnya di tahun yang sama 2020 ini diterbitkannya peraturan Menteri Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang agritasi ini terjadi perubahan yang secara mendasar jadi saya ingat sekali tanggal 26 Januari 2020 Mas Menteri mengumumkan diberlakukannya perpanjangan agritasi secara otomatis ini saya yakin kita sebagai penggiat penjaminan mutu ini mengguncangkan jelas saya mengguncangkan SPMI karena apa banyak yang kemudian berpendapat kalau akreditasi sudah otomatis mengapa perlu adanya SPMI kita tetap diperpanjang ini perlu kita berpenah menghadapi itu apakah betul seperti itu itu nanti akan kami singgung seperti apa UGM menerapkan hal itu kemudian yang keempat ini mulai berjalan awal tahun kemarin kalau sebelumnya hanya baru ada satu lam sekarang kemudian muncul tambah lima lam lagi yaitu kebetulan saya dari biologi itu lam sama lam meba lam dik lam teknik kemudian lam infocom jadi sekarang total ada enam lam ini perlu dimaknai oleh kita diperguruan tinggi bahwa tidak hanya kalau pakai lam itu kita berbayar sebetulnya yang perlu kita persiapkan oleh penggiat SPMI bukan itu karena sebagian besar atau rata-rata lam ini menggunakan kriteria-kriteria tambahan selain yang ditetapkan oleh bahan PT kemudian yang lima ini adalah persaingan global jadi agar kita tidak menjadi penonton di negerinya sendiri maka kita perguruan tinggi harus berbenah untuk menghadapi masuknya atau mungkin sudah masuk perguruan tinggi perguruan tinggi asing sehingga kita harus mau tidak mau mulai belajar tentang standar internasional dan menerapkan standar-standar internasional melalui akreditasi internasional nah Bapak dan Ibu yang saya hormati seperti apa lima macam hal tadi diterapkan dilaksanakan di kampus kita di UGM jadi yang pertama yang ingin saya aturkan adalah implementasi kita di UGM seperti apa ini saya ilustrasikan seperti ini ini saya yakin materi ini disusun masih jamannya prop jagal yang sebagai penggiat di awal tahun 2000 dan saya sangat diran karena ini tidak lekang oleh zaman jadi saya yakin Ibu dan Bapak begini awalnya ketika perguruan tinggi itu didirikan saya yakin itu memiliki tujuan namun manakala perguruan tinggi tidak menerapkan SPMI maka akan tampak seperti ditayangkan gambar ini seseorang bengong memandang menara gading yang sangat indah tidak tahu bagaimana caranya soalnya tahu pun jalan sampai ke sana itu sangat susah maka di tahun 2012 itu pemerintah mewajibkan adanya SPMI ini bukan pemerintah memperberat kita tetapi ini memang sesuatu yang sangat indah oleh karena itu maka didesainlah sistem penjaminan mutu internal sistem penjaminan mutu internal ini ini bersifat otonomi kampus bebas menerapkannya seperti apa jadi boleh juga digambarkan seperti orang berlari nah ini kalau kalau dulu prop jagal dan teman-teman itu mendesain SPMI di UGM itu seperti orang berlari mungkin sampai sekarang belum bisa go internasional hanya muplek di kampung bulak sumur ini saja bisa juga kita perguruan tinggi mendesain seperti orang naik mobil ini mungkin UGM terdengar hanya sampai di Pulau Jawa bisa sampai ke Bali tapi harus naik feri kemudian kalau boleh saya gambarkan sebetulnya desain SPMI di UGM ini seperti kita naik pesawat Hercules jadi sekali angkut semua tujuan ini tercapai dengan cepat jadi kalau saya bayangkan pesawat Hercules TNI itu mau ke tempat terjadi bencana itu bawa orang bawa bahan bawa peralatan semua sekali angkut sampai ke tujuan ini yang di awal dibuka di awal di awal di implementasikan SPMI dulu namanya SPMPT ini para pendahulu kita salah satunya prop jagal ini sudah mendesain konsep seperti ini jadi ini melalui proses ini melalui SPMI untuk menuju terwujudnya visi-visi tujuan dan strategi yang ada di perguruan tinggi nah kemudian seperti apa alur implementasinya tadi prop jagal sudah sampaikan juga jadi kalau boleh saya sampaikan mulai dari belakang ini bulan Bapak jadi sebetulnya kita di perguruan tinggi goal-nya adalah goal-nya kita dikatakan memiliki budaya mutu atau perguruan tinggi yang bermutu adalah kuncinya ada di pengakuan rekoksi kita kembali lagi pengakuan ada di level mana karena UGM sudah menerapkan tagline locally rooted globally respected maka tentu saja sasaran yang kami tuju adalah pengakuan di tingkat internasional nah salah satu tolok ukur mohon maaf ini istilah saya salah satu tolok ukur yang bisa dibaca oleh masyarakat internasional salah satunya adalah memang dengan melihat pemeringkatan maka Bapak Ibu pimpinan UGM selalu menekankan kepada kami pemeringkatan itu bukan satu-satunya tujuan menerapkan penjaminan mutu namun ini hanyalah sebagai dampak atau akibat menerapkan sistem penjaminan mutu dampak dari kita membangun pengakuan di level internasional maka tentu saja mulai dari berangkat kita selalu melihat di pemeringkatan kita di level internasional tadi sudah di awal disampaikan Prof. Bagal dan juga Mas Mas Kito bahwa Alhamdulillah UGM dari tahun ke tahun ini memiliki peningkat internasional kalau bisa sampaikan dari US ini semakin meningkat salah satu cara untuk sampai ke sana salah tentunya dibangun dengan concern kepada sistem penjaminan mutu eksternal salah satu pendekatannya tentu saja dengan melakukan agritasi agritasi internasional pada program studi program studi tertentu jadi intinya semua program studi nantinya akan ke sana tapi memang ini diurutkan step by step kalau tadi Prof. Jagal sampaikan dipercilahkan dulu program studi yang sudah siap kemudian nanti akan berurutan dan akhirnya nanti akan semua ke sana nah Alhamdulillah di aturan yang terbaru ini memang BAN PT dan semoga saja berbagai macam LAM mengakui mengakomodasi capaian agritasi internasional jadi kalau dulu memang kita sehebat apapun mendapatkan agritasi internasional kita wajib juga mengajukan agritasi di tingkat nasional atau BAN PT nah sekarang aturan yang terbaru ini asalkan kita di agritasi internasional yang lembaga agritasinya itu tertuang di kemendipun nomor 83 ini diakui oleh badan agritasi internasional menjadi akritasi unggul nah disini tentu saja apa yang kita bangun kita membangun sistem penjaminan mutu internal yang tentu saja berdampak pada suksesnya berbagai macam kriteria yang ada di sistem penjaminan mutu eksternal baik nasional maupun internasional jadi saya saya sampaikan tadi membangun sistem penjaminan mutu internal yang berdampak karena apa tujuan utamanya sekali lagi bukan peringkat ataupun status agritasi tujuan utamanya adalah membangun budaya mutu apa sebetulnya yang menjadi landasan sistem penjaminan mutu internal yang ada di tempat kami tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jagal ada tiga macam dokumen yang populer kita sebut dengan dokumen kasapa kebijakan akademik standar akademik dan peraturan akademik jadi saya lanjutkan ibu dan bapak kemudian saya akan masuk ke pelaksanaan siklus SPMI yang ada di UGM jadi saya tidak akan menyampaikan apa itu siklus PP-EPP siklus PP-EPP itu ada di mana tahapan-tahapan apa saja saya yakin ibu dan bapak sudah tahu di luar kepala satu yang pertama yang ingin saya aturkan tentang aras implementasi SPMI jadi pertama saya ingin mengingatkan bahwa sejak terbitnya undang-undang nomor 12 ini mulai diingatkan mulai diwajibkan tentang hakikat program studi jadi jelas pasal 1 angka 17 mengatakan bahwa program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum untuk satu bidang ilmu tertentu nah ini mohon maaf saya sampaikan bahwa kita kadang-kadang lupa bahwa kaprodi itu tugasnya tridharma dari pendidikan penelitian sampai ke pengabdian ini saya di awal diskusi P yang pertama ini saya ingin mengingatkan itu dan program studi itu dikelola oleh satuan unit pengelola yang ingin saya ingatkan lagi dan apa siapa yang menetapkan itu ditetapkan oleh perguruan tinggi jadi saya ingat sekali di awal penetapan undang-undang ini maka saat itu Bapak Rektor menyampaikan surat ke dekan-dekan untuk membuat suatu pilihan UPPS-nya itu mau di fakultas departemen itu diserahkan kepada fakultas-fakultas dengan berbagai macam tentu saja persyaratan yang ditetapkan di level universitas maka diterbitkannya ditetapkanlah melalui surat melalui surat keputusan rektor UPPS yang ada di UGM jadi UPPS yang ada di UGM ditetapkan melalui peraturan rektor kemudian yang ingin saya ingatkan lagi bahwa tentang model organisasi penjaminan mutu Permen 62 itu memberikan kebebasan ada tiga macam pilihan membentuk unit khusus kemudian mengintegrasikan SPMI ke dalam manajemen yang ada dan yang ketiga adalah mengkombinasikan ini ingin saya sampaikan kami di UGM jamada itu saat ini dengan peraturan rektor yang baru ini menetapkan memilih pilihan yang ketiga dari berbagai macam evaluasi yang ada maka di tingkat universitas dan fakultas itu ada organisasi yang mandiri kemudian di tingkat Departemen program studi itu embedded dengan Kepala Departemen dan Kepala Kepala Program Studi kemudian standar yang perlu saya ingatkan adalah sekarang kita menggunakan baseline-nya standar minimalnya adalah permainan nomor tiga tahun 2020 kita di perguruan tinggi wajib menetapkan standar yang melampoi nah kemudian yang ingin saya sharingkan yang pertama dalam hal penetapan standar kita mohon tidak tidak asal-asalan karena apa standar pendidikan tinggi yang kita susun ini sebagai dasar implementasi sistem penyaminan mutui di perguruan tinggi kita masing-masing dan yang tidak kalah pentingnya juga sebagai patokan sebagai baseline dalam badan akreditasi nasional maupun LAM lembah akreditasi mandiri untuk melakukan akreditasi sehingga kalau pengertian-pengertian lama standar perguruan tinggi kita itu hanyalah sebagai suatu hiasan atau pelengkap sekarang tidak bisa lagi karena ini sebagai dasar implementasi SPMI dan luarannya itu menjadi dasar untuk menentukan peringkat untuk menentukan status akreditasi kita sekarang tidak ada lagi istilah peringkat dan status jadi status akreditasi kita bagaimana bagaimana kita kami kami merumuskan hal ini ini ada sedikit cara yang perlu kami sharingkan bahwa tim mengerjakan itu yang pertama adalah baseline kita baseline kita kita tidak lupa tidak boleh merupakan bahwa apa yang dituntut di permain debut nomor tiga ini menjadi dasar implementasi kita menjadi standar minimal kita kemudian pemerintah melalui permain 62 itu mewajibkan perguruan menetapkan standar yang melampaui bagaimana UG menetapkan standar yang melampaui tentu saja pertimbangan yang pertama adalah melihat visi dan misi kita visi dan misi kami jadi bahwa berdasarkan SNDG berdasarkan permain debut nomor tiga ini apa yang bisa kita kembangkan tanpa menimpang dari visi misi Universitas Gajah Mada kemudian berikutnya Ibu dan Bapak pertimbangan berikutnya adalah kita melihat indikator penilaian akreditasi baik BANPT maupun LAMPT tentu saja saat itu kami tetapkan sebagai baseline-nya adalah pada skor empat jadi standar yang kami susun berdasarkan standar penilaian tinggi kita tetapkan skor empat pada matrik penilaian akreditasi baik BANPT maupun LAMPT nah berikutnya Ibu dan Bapak karena UGM berkibar di berkibrah mohon maaf di level internasional tentu saja kami tim mempertimbangkan berbagai macam persaratan-persaratan atau indikator penilaian yang dipersaratkan di berbagai macam lembaga akreditasi internasional maka tersusunlah standar yang ada di Universitas Gajah Mandira ibu dan Bapak nah sedikit saya sampaikan apa migrasi yang kami lakukan dalam hal penyusuran standar yang mengakomodasi Permen Nibu nomor tiga terkait MBKM pertama yang ingin kami haturkan yang kami sampaikan adalah bentuk pembelajaran jadi kita perlu ingat bahwa di Permen Ristek Dikti nomor 44 hanya empat macam bentuk pembelajaran yang diakomodasi nah dengan tepidnya Permen Nibu nomor tiga maka ditawarkan atau sebagai standar minial ada sepuluh macam bentuk pembelajaran yaitu dengan tambahan ada penelitian perancangan pengembangan pelatihan militer perkebaran pacar magang wira usaha dan juga bahkan bentuk-bentuk yang lain yang terkait dalam pengabdian kepada masyarakat nah ini perlu kita pertimbangkan perlu kita tambahkan di standar kita pada saat kita menyusun standar hal yang kedua Ibu dan Bapak bentuk pembelajaran kalau di Permen Ristek 4 tempat itu hanya ada satu pembelajaran dalam program studi kita nah Permen Ibu nomor tiga memberikan pilihan empat macam bentuk empat macam proses pembelajaran yang pertama yang sama yang lama yaitu proses pembelajaran dalam program studi di kampus kita kemudian pilihan yang lain yang di luar adalah pembelajaran dalam prodi lain ada perguruan tinggi yang sama pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda bahkan pilihan yang keempat adalah pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi ini perlu kita akomodasi dalam standar kita dan berikutnya ini yang perlu kita ingat ini saya mengingatkan saja bahwa pembelajaran di luar prodi atau lebih tepatnya pembelajaran di luar kampus kita tentu saja ini didasarkan pada perjanjian kerjasama tidak asal-asalan ibu dan bapak kemudian juga proses pembelajaran ini memang ada sebagian itu dimandatkan oleh kementerian tetapi perguruan ibu nomor tiga mengizinkan bahwa itu di create oleh pimpinan perguruan tinggi setempat nah yang nomor lima ibu dan bapak pelaksanaan pembelajaran di luar kampus itu harus di bawah bimbingan pusen jadi harus perlu harus dikawal untuk memastikan bahwa kompetensi yang kita canangkan yang dicanangkan di awal itu tercapai kemudian yang ayat enam yang perlu saya ingatkan ini kadang-kadang kita mengeneralisir ini perlu saya ingatkan jadi proses pembelajaran di luar program studi khusus hanya untuk huruf C dan huruf D ini dilaksanakan hanya pada program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan artinya mohon maaf saya yakin Ibu Nerapa Persos Ibu Nerapa tahu semua saya hanya mengingatkan saja bahwa artinya yang untuk program sarjana dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan ini hanya yang poin C dan poin D Ibu Nerapa kemudian saya lanjutkan nah ini kemudian pemenuhan masa dan beban belajar ini diatur di pasal 18 ini bahwa mahasiswa bisa belajar di prodi kita secara full itu tidak melanggar ataupun juga memungkinkan atau mengikuti program pembelajaran di luar program studi nah dalam konteks ini maka perguruan tinggi kita wajib memfasilitasi nah ini ada tiga macam pilihan yaitu bisa belajar di kampus kita semua bisa belajar di luar program studi tapi masih di dalam kampus kemudian yang ketiga ini dua semester di luar kampus kita dengan maksimal 40 SKS saya kira ini sudah sangat familiar dipahami oleh ibu dan apapak sehingga ini yang perlu kita fasilitasi kita wajib memfasilitasi mahasiswa kita tadi Pak Jagal di awal juga sudah menyampaikan tentang indikator kinerja utama saya kira ini masuk dalam indikator kinerja utama nah ibu dan bapak ini standar standar minimal yang wajib ada untuk mengakomodasi terbitnya permendiput nomor tiga nah namun di permendiput nomor lima ibu dan apapak terkait agiritasi ini ada hal-hal yang juga perlu kita respon walaupun itu sebetulnya bukan wajib karena wajibnya ada yang di permendiput nomor tiga tadi yaitu kita wajib menrespon dengan diberlakukannya agiritasi otomatis atau istilah lain agiritasi tanpa melalui permohonan perpanjangan pertama yang perlu kita perhatikan ibu dan apak perpanjangan agiritasi itu setelah dilakukan evaluasi oleh pt ini khusus untuk pt ibu dan apak dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari kementerian atau dari laporan masyarakat yang pertama adalah adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dan penurunan mutu kita bisa melakukan akuitasi tanpa pengajuan namun kita perlu memperhatikan dua hal ini tidak adanya pelanggaran tidak adanya penurunan mutu penurunan mutu ini dimaknai sebagai menurunnya jumlah peminat dan juga menurunnya jumlah lulusan jadi ini Alkambillah menurunnya jumlah peminat ini diterapkan di BANPT menjadi menurunnya jumlah mahasiswa baru saya kira ini ada sedikit kelunakan sedikit keringanan dari apa yang terpuang dalam Permen Nikut nomor lima nah ini yang ini yang menuntut selalu diimplementasikannya SPMI karena ada di pasal 6 ayat 5 dan dapat peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat dititul kembali oleh BANPT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu ini saya mulai menjawab bahwa walaupun akreditasi itu otomatis tetapi SPMI sangat besar peranannya Ibu dan apa oleh karena itu diusulkan bukan diusulkan saya usulnya saya pribadi diusulkan ada standar-standar yang mengakomodasi itu jadi contoh konsistensi jumlah lulusan pada program studi ini kalau hanya diterapkan begitu saja maka tentu saja akan memaksa dosen-dosen mohon maaf dalam tanda petik ini obral nilai target kita sekali pubisuda 100 ya ini harus tetap 100 sehingga dosen-dosen dipaksa untuk meluluskan untuk setiap kali periode ini 100 ini sangat berbahaya perlu dikawal oleh menopo standar yang tentu saja ini standar tambahan atau standar yang melampaui apa makna standar yang melampaui adalah standar yang tidak ditetapkan dalam permendikbud nomor 3 atau tidak ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi saya akan pindah ke P yang kedua penetapan pelaksanaan jadi kalau sekilas pelaksanaan itu simple kalau kita sudah punya standar ya tinggal kita laksanakan tetapi aturan yang ada di negeri kita bahwa untuk melaksanakan suatu standar maka diperlukan adanya manual maka ini saya cuplikan dari apa yang ada di Perpetris Teknik nomor 62 jadi manual ada dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara langkah atau persedun tentang bagaimana setiap standar dalam SPM ini ditetapkan ini bisa atau sebagian besar diartikan bahwa setiap standar wajib memiliki lima manual nah kalau ibu dan apa kalau kita menyima materi sosialisasi SPM dikti oleh kemenigit Ristek yang mulai dilakukan pada Mei kalau tidak Mei tahun lalu ini ada himbauan baru yang ini tentang ini yang huruf B di perguruan tinggi wajib menyusun perangkat SPMI paling sedikit terdiri atas yang ingin saya tekankan adalah yang manual tadi pengaturan tentang manual implementasi SPMI jadi yang penting yang ingin saya gerisbaik di sini tersedianya pengaturan pengaturan bagaimana proses mencapai standar itu nah kemudian bagaimana ini dimaknai di UGM jadi yang penting ada pengaturan itu tadi disampaikan juga oleh Prof Jagal kami di UGM bahwa dokumen SPMI kita ini terbagi dalam dua hal besar tapi dokumen mutunya terkait dengan proses atau terkait dengan manual tadi ini kami terjemahkan menjadi prosedur mutu jadi kami kami punya istilah lain dan ini sebetulnya sudah lama terjadian dan al-khamdulillah ini dengan aturan yang baru ini menjadi metas sempat khawatir walaupun kita paham bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi tapi jelas di permainan 62 itu dikatakan dokumen SPMI ini 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 ada empat tadi tapi dengan adanya himboan yang saya tanyakan tadi maka ini menjadi lebih kekinian lebih terkini halal yang telah kami susun nah kemudian Ibu dan Bapak masuk ke E yang evaluasi yang ingin saya sampaikan jadi jelas bahwa permainan 62 itu mengwajibkan perguruan tinggi melawan audit mutu internal tapi yang untuk mengakomodasi berbagai macam aturan dan tantangan yang saya sampaikan di awal tadi ini juga prosesnya ini sebenarnya sudah lama Universitas Gajah Mada menetapkan tiga macam tahapan dalam evaluasi kami ada monitoring ini sekaligus untuk memastikan jalannya proses namun sekaligus mengakomodasi instrumen agritasi yang baru kami melakukan evaluasi diri setiap tahun ini berisi data-data jadi memang saya menyimak ada yang paling tidak saya tahu ada salah satu lam ini yang mewajibkan bahwa perguruan tinggi atau program sendiri membuat suatu laporan tahunan maka kami ada mengumpulkan data-data baik data mentah maupun leveling dalam suatu format yang namanya evaluasi diri kemudian yang ketiga ini dengan melalui audit mutu internal nah semua kondisi ini ini kami terapkan melalui sistem informasi sehingga kami memiliki sistem yang namanya SIMONI ini sistem informasi monitoring si EDPS ini sistem informasi evaluasi diri program studi yang ini di dalamnya juga meng-cover kegiatan audit untuk internal jadi kondisi ini sebetulnya sudah lama kita masih terdengar Mas jelas jelas maaf beritahu kok lost signal baik terima kasih terima kasih biar kejutan itu Prof baik jadi sebetulnya tiga tahapan ini ini sudah lama kami terapkan tetapi dengan ada aturan yang baru ini match dengan kondisi yang ada di peraturan maupun himpuan yang baru oleh pemerintah kemudian Ibu dan Dapak terkait dengan P yang ke tiga PP EPP yaitu pengendalian jadi pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI atau standar pendidikan tinggi kalau kita baca di instrumen agritasi yang terbaru maka pengendalian ini wajib dilaksanakan ini dengan mekanisme rapat tinjuan manajemen ini lagi-lagi ini apa yang kami lakukan di UGM sudah match dengan persyaratan yang terbaru jadi sejak mungkin sejak awal dulu sejak tahun siklus yang pertama sejak tahun 2004 bahwa setelah dilakukan audit ini maka kami di UGM ini selalu melakukan rapat tinjuan manajemen agar berbagai macam temuan ini bisa difasilitasi dengan baik kebijakan Universitas Gajah Mada itu menerapkan rapat tinjuan manajemen berjenjang jadi sedikit saya urei apa itu rapat tinjuan manajemen yaitu rapat yang dihadiri oleh pimpinan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu untuk menindak lanjut berbagai macam temuan nah saya kembali lagi ke sini rapat tinjuan manajemen yang diterapkan di UGM ini berjenjang di level fakultas apabila ada temuan temuan yang tidak mampu atau tidak dapat diselesaikan di level fakultas maka tentu saja akan diselesaikan di level universitas jadi kalau RTM rapat tinjuan manajemen di tingkat fakultas itu dipimpin oleh Bapak Dekan sedangkan kalau untuk rapat tinjuan manajemen di tingkat universitas ini dipimpin oleh kalau dulu Bapak Rektor sekarang ini akan dipimpin oleh Ibu Rektor nah materi RTM ini tentu saja temuan temuan apa yang tidak dapat diselesaikan di level fakultas Ibu dan apa nah kemudian apa yang kami lakukan pada saat RTM jadi kalau dulu memang seratus materi RTM itu adalah temuan audit atau hasil AMI ini sejak diberlakukannya instrumen agilitas yang baru maka kami juga memperlakukan ada tujuh macam apa tujuh macam agenda yang kami berlakukan pada saat rapat tinjuan manajemen yaitu hasil audit internal umpan balik dari pemangku kepentingan kemudian juga kinerja proses dan kesesuaian produk kinerja proses ini kami sarikan dari salah satunya hasil monitoring proses pembelajaran kenapa saya katakan salah satunya karena untuk level universitas dan juga di level fakultas kami juga mengakomodasi monitoring untuk penelitian dan juga pengabdian masyarakat hasil pemantauan ataupun hasil monitoring ataupun hasil audit di salah satunya di UKM unit kegiatan mahasiswa kemudian pusat dan juga di berbagai macam direkturat kemudian juga ada status tindakan pencegahan dan perbaikan kemudian tindak lanjut dari tinjuan sebelumnya kemudian perubahan berbagai macam perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen dan juga rekomendasi untuk peningkatan jadi dengan diterbitkannya instrumen agresis yang baru maka tujuh macam agenda ini kami pakai sebagai materi rapat tinjuan manajemen baik di level universitas maupun di level fakultas ini masih ada beberapa menit kalau menurut caratan saya saya tinggal satu slide lagi ini terima kasih sampai kita pada P yang keempat atau peningkatan jadi jelas sekali diamanatkan di peraturan perundangan bahwa dengan adanya pengendalian hasil audit maka hasil pengendalian itu dipakai untuk peningkatan standar apa yang ingin saya tunjukkan apa yang kami lakukan di Universitas Gajah Mada jadi apa yang kami memperlakukan satu lagi persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh program studi yaitu adanya benchmarking jadi sebetulnya siklus ini ada juga sudah kita tetapkan ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu kita maaf pendahulu-pendahulu kami ini mungkin sekitar tahun 2004 namun ini alhamdulillah lagi persyaratan akreditasi memang mencaratkan adanya benchmarking jadi sebetulnya klop jadi kalau mohon maaf ini kalau boleh kami sampaikan kalau ada aturan produk kamu lihat oh oke kami sudah punya ini ada lagi oh alhamdulillah kami sudah punya sampai pada P yang keempat peningkatan ini alhamdulillah benchmarking ini sudah kami lakukan sejak saya kira siklus pertama SPMI yang terjadi yang dilaksanakan di Universitas Gajah Mada saya kira menikau Ibu dan apa yang bisa saya seringkan terima kasih atas berhatiannya saya tutup paparan saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh HOM SANTI 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 HOM waktu saya kembalikan ke Mas Mas Gita terima kasih terima kasih Prof atas materi yang kedua ini bagaimana penerapan SPMI terkini di UGM saya kira banyak sekali tadi catatan tapi menariknya mungkin ya Bapak Ibu sekalian berjuang mutu lima tantangan ini tentu ini menjadi surat terbuka kepada Bapak Ibu semuanya ini bagaimana mengelola pendidikan tinggi di Indonesia bagaimana satu tadi disampaikan Prof. Hantanto bagaimana luaran penerapan SPMI SNDICT-nya dengan MPKM-nya yang saya kira ini kejutan berhadiah buat Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi bagaimana MPKM bisa terlaksana atau tidak bisa maksimal atau tidak tentunya menarik lagi adalah bagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Hantanto pentingnya konsep implementasi tadi Prof. Hantanto menyampaikan itu di konsep salah satunya Prof. Jagal juga yang mengonsep Prof. Hantanto tadi menyampaikan mengilustrasikan pesawat Hercules saya lihat lagi itu kalau pesawat Hercules itu begitu terbang itu tidak perlu delay-delay lagi tidak perlu transit juga langsung menuju ketujuan nah itulah harapannya sharing knowledge dari Pro. Hantanto dari UGM ini Bapak-Ibu sekalian bisa menjadi semangat tambahan untuk bagaimana menerapkan SPMI karena tadi sudah disampaikan juga bahwa akan adanya pengakuan untuk aklitas internasional yang akan dilakukan Bapak-PT dan tentunya perguruan tinggi harus memiliki goal itu yang terakhir adalah pengakuan Bapak-Ibu sekalian nah itu yang disampaikan oleh Prof. Hantanto nanti simpan dulu pertanyaannya Bapak-Ibu sekalian dan juga tentu saja saya menginginkan kembali ada link dari Google form yang kami sediakan untuk share ini sudah banyak sekali pertanyaan nanti kita akan screening karena mengingat waktu kita akan filter mana saja yang mewakili dari Bapak-Ibu sekalian tapi dia tidak berkhawatir semua pertanyaan kami jawab dengan di forum yang berbeda kemudian kita sekali lagi terima kasih Prof. Hantanto atas materinya kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab saya akan menuju ke sesi yang berikutnya yaitu sesi yang terakhir oleh Prof. Indra Wijaya selamat siang menjelang sore Prof selamat siang Mas Alhamdulillah sehat Prof sehat ini Prof untuk sesi yang berikutnya ini ada Prof Indra tapi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian untuk Panitia mungkin bisa share CV dari beliau saya bacakan CV beliau Prof Indra sekarang menjabat di Kepala Kantor Jaminan Mutu atau KJM di Universitas Gajah Mada yang ini tentunya estafet lagi ilmu yang pertama jaga sampaikan kemudian dilengkapi oleh perhatian ini tidak kalah menariknya bagaimana kalau saya pernah pertama kali saya ikut yang menyampaikan adalah Prof Hartanto bagaimana komitmen pimpinan itu nomor satu kalau sudah komitmen baru itu semuanya bisa dibangkat mungkin kita tidak perlu menunggu lama saya akan berikan kepada waktu dan tempat kepada Prof Indra dengan memahami materi komitmen pimpinan dalam implementasi SPMI silahkan Prof terima kasih Mas Waspito yang saya hormati disini ada Pak WR Prof Jagal ada Prof Hartanto lalu juga ada teman-teman dari SKI dan Bapak Ibu semua sebagai pejuang mutu saya dengar istilah pejuang mutu itu bagus sekali rasanya kita kondisi yang istilahnya itu bersemangat sebelumnya saya sampaikan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Rahayu Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami khususnya di Tantor Jaminan Mutu untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua ini dari seluruh penjuru dunia ini sampai ditutup karena sudah terlalu penuh saya bilang dibuka terus saja sampai banjir enggak apa-apa kapasitas kapasitas kita yang membatasi tapi kita bisa sering-sering bersosialisasi memberikan kontribusi kepada masyarakat jadi kalau tadi sudah diceritakan bagaimana UKM dari sisi yang lebih besar secara makro Pak Direktur Prof Jagal sudah bercerita mengenai kondisi bagaimana dilakukannya SPMI sampai Prof Hartanto sudah membicarakan mengenai implementasi dari peraturan-peraturan tersebut lalu so what bisa jalan sendiri enggak penjaminan mutu sebenarnya saya selalu berandai-andai kalau kita hidup dalam dunia yang sempurna itu tidak ada keperluan penjaminan mutu semua berjalan sesuai dengan rencana tidak perlu lagi ada penjaminan mutu tidak perlu lagi ada polisi jadi kadang-kadang kami itu KJM itu seringkali dianggap kayak polisi apalagi singkatannya KJM katanya kejam jadi seringkali banyak pihak-pihak lain itu yang kalau mereka belum punya pemahaman yang bagus menganggap apa-apa yang dari kami itu mesti suatu beban suatu pekerjaan nah ini yang akan saya soroti pada kesempatan ini bagaimana nanti kita bicara mengenai komitmen-komitmen dari khususnya para stakeholder yang terkait dengan penjaminan mutu oleh karena itu saya mohon izin untuk share screen dulu kalau tadi pembicaraan cukup banyak berkaitan dengan peraturan dan sebagainya saya ini ringan-ringan aja lah kita bicara bicara contoh-contoh cerita-cerita jadi ini cerita-cerita kancil secara komitmen pimpinan sebelumnya saya perkenalkan dulu tadi mungkin sudah diperkenalkan kali ya struktur organisasi di KCM itu saya diamanahkan sebagai kepala kantor jaminan mutu sejak tahun 2015 dan akan berakhir dalam 2-3 bulan lagi kalau secara official tugas saya selesai gitu ya lalu ada Prof. Hartanto sebagai kepala bagian penjaminan mutu penelitian lalu ada Bu Dr. Widya sebagai kepala bagian penjaminan mutu penelitian pengabdian kepada masyarakat lalu ada Bu Rosi Bu Rosi ini kepala sub bagian administrasi penjaminan mutu dan kami mempunyai 5 staff yang kami sebut Tendik tenaga kependidikan Tendik itu staff administrasi 5 jadi kalau di total kantor kami itu cuma 9 orang dan kantor kami kecil kalau Bapak Ibu datang ke UKM mau berkunjung kami malah bingung enggak punya tempat duduk buat buat tamu ini adalah unit yang kecil kalau kita bicara mengenai kantor jaminan mutu di sini kantor jaminan mutu adalah salah satu dari tiga kantor yang fungsinya mengelola risiko di UGM kalau kita mau jabarkan kita buat petanya risiko UGM itu apa aja sih ada tiga yang pertama risiko keuangan risiko keuangan ini dijaga oleh dibentengi oleh kantor namanya kantor audit internal atau kita sebut KAI yang sifatnya itu melakukan audit terhadap prodi-prodi unit-unit ini dari sisi keuangan ini yang memang kadang-kadang tidak disukai juga termasuk kami juga kalau di audit rasanya stres juga yang lainnya adalah kantor hukum yang sebut hukor hukor itu untuk menjaga UGM dari risiko-risiko yang sifatnya legal hukum jadi kalau buat kontrak dan sebagainya dievaluasi oleh mereka buat peraturan rektor buat berbagai macam SK itu mereka yang menangani termasuk kalau UGM seperti kita pernah dengar ya beberapa tahun sebelumnya ada kasus-kasus hukum yang menyangkut berbagai hal lalu kami sekarang menindaklanjuti dengan berbagai macam peraturan-peraturan itu dari kantor hukum tapi dari sisi akademik siapa yaitu kantor jaminan mutu yaitu kami yang sembilan gelintir tadi sembilan oknum yang ada di kantor tadi ini yang minta menjaga kantor supaya UGM itu aman nah emangnya ada serangan apa sih kalau kita bicara bicara keamanan untuk akademik oh jelas salah satu yang paling berisiko adalah kalau sampai UGM atau Prodi itu sudah meluluskan mahasiswa ternyata mahasiswa itu ijaznya tidak diakui atau tidak palit dan itu bisa terjadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tanto kalau akreditasi nasionalnya itu bolong bolong artinya dalam keadaan tidak terakreditasi bisa jadi karena sudah habis lalu lupa diperpanjang saking enaknya sudah menjalankan proses lupa itu bisa menyebabkan habis dan belum diperpanjang dulu ada aturan yang dibuat oleh BAN PT misalnya 6 bulan sebelum habis harus sudah memasukkan borang sehingga ketika 6 bulan itu selesai dan masih belum keluar SK baru tidak dipersalahkan nah ini yang dijaga oleh kami salah satunya dan yang lain-lainnya adalah terkait juga dengan kualitas kalau lulusan kita itu dipandang rendah kualitasnya rekrutmen itu menjadi semakin sulit sedikit yang terrekrut dan sebagainya ini menunjukkan risiko kami jadi ada kantor jaminan mutu dan kami berbeda dengan direktorat yang lain ketiga kantor ini kami berada di bawah rektor jadi artinya kami berkoordinasi dengan seluruh wakil rektor baik yang terkait keuangan terkait dengan sumber daya manusia akademik penelitian dan juga kerjasama serta alumni jadi kami melintas direktorat jadi tidak hanya satu jadi kalau pertanyaan penjaminan mutu itu tugas siapa ya tentu saja orang bilang kantor jaminan mutu kalau di UKM namanya KJM tempat lain ada kantor penjaminan mutu direktorat penjaminan mutu namanya keren-keren banyak orang berpikir ya iya kan namanya juga penjaminan mutu ya kantor jaminan mutu kalau betul seperti itu maka kami bisa depresi sekarang aja kalau saudara Bapak Ibu lihat kami-kami ini saya dan Rafa Tanto ini rambutnya paling putih diantara semua ini depresi karena pekerjaan di kantor jaminan mutu ini membuat kita itu bekerja keras berpikir keras Prof Harta Tanto lebih putih dari saya jadi dia berpikir lebih keras dari saya itu salah satu contoh jadi kalau Bapak Ibu nanti pejuang mutu rambutnya putih jangan heran sudah ada contohnya dari kami kalau kalau gak putih kalau gak putih malah malah dipertanyakan ini ngapain aja maaf ya ini guyon ya supaya gak tapi benar juga loh kayaknya gitu dulu sebelum masuk kantor ini rambut saya hitam ya begitu masuk sini langsung jadi putih anak saya saja ngeluh kok rambutnya sekarang putih ya saya bilang ya ini karena kita bekerja keras demi kemajuan universitas dan bangsa dan negara jadi saya selalu teringat ya kalau misalnya ada apa-apa yang terkait dengan akreditasi orang-orang oh itu kantor jaminan mutu ada urusan akreditasi itu kantor jaminan mutu apapun lah bahkan mohon maaf sekali misalnya dulu ada pimpinan pimpinan universitas begitu saya baru masuk itu ada masalah terkait dengan mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah gitu lalu saya dipanggil saya bilang apa hubungannya dengan saya itu kan masalah penjaminan mutu jadi kesannya bahwa penjaminan mutu itu menangani semuanya tetapi kantor kami kecil ya tentu saja tidak mungkin melakukan semua itu maka tugas kami sebenarnya mengkoordinir berbagai aktivitas terkait penjaminan mutu sedangkan aktivitas dalam sistem penjaminan mutu itu sendiri berada di semua level jadi bukan cuma di kantor pusat bukan cuma ada di prodi bukan cuma di fakultas tapi di semua level itu diimplementasikan sistem penjaminan mutu terus siapa nanti orang-orang yang ada di sana nah kalau kita bicara siapa yang terlibat saya buat list ini ini artinya semua orang yang ada di universitas ya kita mulai dari yang paling tinggi di sini ada sebenarnya ada ada juga ya majelis wali amanat ya di UGM tapi saya gak sebut-sebut lah ya itu tapi yang yang terlibat secara langsung senat akademik senat akademik rektor wakil rektor direktur kepala dekan wakil dekan kepala sekretaris departemen kepala sekretaris plodi kepala unit jaminan mutu auditor mutu dosen tendik mahasiswa bahkan alumni semua itu terlibat dalam sistem penjaminan mutu jadi bukan cuma tugas kepala kantor jaminan mutu atau kantor jaminan mutu semata ini tugas semata challenge-nya adalah bagaimana kita bisa mengajak mereka semua untuk bersama-sama untuk melakukan proses penjaminan mutu tersebut nah ini yang yang menjadi satu hal yang perlu kita betul-betul fokuskan jadi kalau kita bicara penjaminan mutu universitas itu ada dua dua bidang ya penjaminan mutu internal yang tadi disebut SPMI oleh Prof. Hartanto yang hasilnya dipakai untuk penjaminan mutu eksternal yaitu akreditasi nasional yang dulu adalah BAN PT sekarang ditambah dengan lima ada enam lam ya dengan lam pendidikan tapi di UGM kami tidak dalam pendidikan lalu ada juga akreditasi internasional akreditasi atau sertifikasi internasional nah penjaminan mutu melaksanakan kedua macam penjaminan mutu ini baik SPMI atau SPME walaupun nanti juga banyak juga informasi dari dari kantor jaminan mutu yang dipakai untuk misalnya tadi prankingan ya seperti yang Bapak Ibu Saudara dengar ya prankingan-prankingan di Indonesia ini yang sedang menanjak UGM sekarang sudah masuk ke ranking 231 dunia dan ini merupakan bagian dari proses yang dilakukan di kantor jaminan mutu Bapak Ibu kalau kita lihat tadi seluruh level di universitas ini sebagian saja saya masukkan di sini misalnya di level universitas ada kantor jaminan mutu kantor kami kalau Bapak Ibu datang ke UGM mungkin melihat kantor kami yang paling kecil di antara seluruh direkturat di dalam gedung yang megah di gedung pusat UGM penanggung jawabnya siapa rektor keren ya rektor sebagai penanggung jawab dari penjaminan mutu di universitas sekarang ini kita punya Bu Rektor yang kalau ada apa-apa nanti kalau masalah istilahnya itu kalau ada risiko yang terjadi di akademik nanti yang kena juga Pak Rektor atau Bu Rektor sekarang ini jadi memang betul-betul berat ya Pak saya sebagai Kepala Kantor Jaminan Mutu mengkoordinir semua aktivitas yang ada jadi kalau saya cerita tentang UGM ini saya tidak bermaksud mengatakan UGM itu adalah yang paling sempurna kalau UGM sudah paling sempurna sudah beres semuanya rambut kami tidak putih tapi UGM ini juga masih mengalami masalah-masalah yang saya kira juga sedikit banyak akan banyak terjadi di organisasi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan penjaminan mutu jadi sebagai Kepala kami melakukan koordinasi tapi kornya siapa tergantung dari aktivitas yang dilakukan di level bawah kami di level fakultas ini ada yang disebut dengan unit jaminan mutu kalau dulu namanya sama kantor jaminan mutu kan jadi bingung kantor jaminan mutu ada di universitas ada di fakultas kalau sama semua nanti bingung jadi kita beri nama mereka unit jaminan mutu mengapa karena kantor jaminan mutu sudah didirikan sejak tahun 2000-an awal jadi ganti nama kan butuh nasi kuning agak susah jadi mereka kita sebut unit jaminan mutu penanggung jawabnya siapa? Dekan atau wakil dekan kalau dekannya banyak kegiatan yang lebih penting wakil dekan akademik seringkali menjadi penanggung jawab di bawahnya lagi ada departemen biasanya ada komite-komite kalau berbagi di kantor saya di fakultas saya di fakultas ekonomi dan bisnis kami punya komite kurikulum punya komite AOL dan berbagai macam komite dan penanggung jawab sekretaris departemen kadang-kadang juga dibentuk suatu tim lagi yang lebih kecil lagi dengan ditunjuknya orang-orang tertentu yang duduk di sana lalu di level prodi beberapa fakultas yang besar-besar mereka punya tim koordinasi semester dengan penanggung jawabnya adalah kepala lab atau yang ditunjuk jadi ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu itu bukan bukan hanya tugas kantor jaminan mutu tapi nanti akan melibatkan semua pihak dan kalau kita melihat ini tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Hartanto yang disebutnya PPE-PP kalau di tingkat nasional disebut PPE-PP di tempat kami E-nya itu ada tiga monitoring self-evaluation dan internal audit jadi di semua langkah-langkah ini tentu saja banyak yang terlibat kalau kalau di dalam salah satu langkah ini saja ada yang putus tidak terlibat maka siklus ini berhenti ya siklus ini harus berjalan semua harus sesuai dengan tugas masing-masing contohnya dalam penentuan standar dalam pembentukan standar tentu saja kita melibatkan banyak pihak termasuk diantaranya tadi senat akademik baik ini kalau kita bicara untuk standar di level universitas ataupun di level fakultas senat akademik berperan juga di sana kalau mereka tidak serius ini tidak jadi-jadi standarnya tidak jadi-jadi ini keseriusan mereka sangat diperlukan dalam implementasikan tentu saja pimpinan prodi pimpinan fakultas ini yang melakukan di dalam melakukan monitoring kita sudah meminta prodi-prodi untuk mengisi tadi yang disebutkan oleh Prof. Hartanto dengan sistem informasi monitoring singkatannya simoni sebenarnya saya lebih suka kalau simomon tapi kasih simoni yaudahlah nama yang dipakai itu simoni itu adalah untuk untuk monitoring di prodi-prodi dalam satu semester akan ada dua kali monitoring yaitu pada saat tengah semester dan setelah akhir semester tujuannya apa memonitor apakah apa yang harusnya dilakukan sudah dilaksanakan atau belum dan ini tentu butuh apa butuh orang-orang yang mau melakukan siapa yang melakukan tentu saja ini adalah kepala prodi karena penanggung jawab untuk prodi adalah mereka namun seorang ketua prodi itu kan mungkin prodinya besar ada prodi-prodi yang besar tidak dimungkinkan dia seorang diri untuk melakukan monitoring maka dia dapat membentuk tim-tim untuk melakukan monitoring ini ya itu dimonitoring kemudian proses berikutnya adalah self-evaluation yang ini juga kita juga punya sistem informasi EDPS self- kalau kita sebut bahasa Indonesia evaluasi diri program studi sistem informasinya sudah kita buatkan juga dan ini dilakukan pada akhir semester genap akhir semester genap mereka mengisi evaluasi diri tujuannya untuk mengumpulkan data di samping juga tadi untuk mengecekkan beberapa hal-hal isu-isu yang belum tertangani lalu hasil dari self-evaluation ini akan diberikan kepada auditor mutu kita melakukan audit lapangan yang disebut dengan internal audit lalu kita akan menurunkan internal audit di UGM kami punya tiga ratusan lebih internal auditor yang sudah dilatih sudah ditraining sudah dilatih dan sudah berpengalaman dan kami masih butuh lebih banyak mengapa? karena tiga ratusan ini tidak cukup mengapa? karena sebagian besar dari yang tiga ratusan ini sudah menjadi pejabat-pejabat sudah ada yang menjadi dekan menjadi wakil dekan bahkan jadi wakil rektor Prof Jagal ini dulu juga adalah internal auditor jadi penggiat mutu sejak awal sudah sejak lama Prof Jagal dulu juga Pak Rektor juga aktif di dalam penjaminan mutu dan setelah hasil audit itu muncul ada corrective action tadi disebutkan RTM oleh Prof Hartanto rapat tinjauan manajemen ada di level fakultas siapa yang melaksanakan? dekanat ya dekanat kemudian di level universitas dilakukan oleh rektorat bahkan sebenarnya ada lagi organ lain yang tidak saya sebutkan di sini yaitu internal komite audit komite audit itu adalah perpanjangan tangan dari MWA yang membantu MWA di dalam melakukan pengontrolan itu ada corrective action lalu setelah itu ada continuous improvement kita evaluasi apakah perlu ada peningkatan standar atau tidak dan ini harus berjalan semua siapa yang lakukan semua stakeholder yang ada jadi kita bisa lihat begitu salah satu bagian saja berhenti atau tidak tidak melakukan dengan benar maka berhenti sudah ini siklusnya kalau siklus berhenti wah berbahaya SPME tidak jalan SPME tidak jalan berpengaruh kepada SPME dan ini akan membawa risiko kepada universitas nah disini lalu saya bicara mengenai komitmen pimpinan jadi kalau tadi kita bicara siapa semua semua yang ada termasuk pimpinan dan yang paling penting yaitu adanya komitmen apa itu komitmen yaitu kemauan mereka untuk bekerja untuk bisa menjalankan semua ini aktivitas ini secara baik satu hal yang kita kita pelajari bahwa komitmen itu bisa gak kita baru mengangkat seseorang lalu kita minta komitmen kamu saya angkat ya pada jabatan ini tapi kamu harus komitmen ya jawabannya selalu iya tapi apakah benar dia akan komitmen ini yang susah yang kita tidak tahu karena komitmen ini seada berada di dalam diri seseorang kalau kita paksakan juga tidak bisa mungkin kita bisa mengatakan kalau kamu gak komitmen saya ganti ya bisa saja terjadi tetap tidak komitmen karena komitmen itu butuh waktu dalam proses tidak mudah kita mendapatkan komitmen seseorang yang betul-betul mau melakukan sesuatu sebaik-baiknya dan itu tadi saya cerita ya bahwa di UKM sendiri pimpinan-pimpinan banyak sekali dari mereka yang dulunya juga pejuang mutu itu salah satu proses ya bagaimana nanti ketika para pejuang mutu ini naik menjadi pimpinan mereka bisa melihat kacamatanya kacamata yang lebih besar ya kita melihat dari sisi makro bagaimana pentingnya penjaminan mutu itu dilaksanakan sehingga kalau pimpinan sudah menyatakan komitmen saya yakin semua bawahannya juga pasti akan ikuti tapi kalau pimpinannya sendiri sudah ignoring terhadap penjaminan mutu alah itu mah gampang kita atur aja jadi saya pernah dengar loh saya pergi ke sebuah perguruan tinggi ketika bicara mengenai penjaminan mutu harus ada ini harus ada itu lalu salah satu pimpinannya pimpinan yang terpenting lagi tertingginya itu bilang oh lah gak akan bisa kita atur jangan khawatir lah gampang lah kita atur nanti waduh kata-kata itu akan membuat semangat mereka yang menjalankan penjaminan mutu menjadi luntur bayangin pimpinannya saja sudah mengatakan gampang diatur ini kata-kata yang sering kita dengar ya kalau kalau kayak gino aja kok direpotin nanti gini aja deh kalau gini kita atur gini-gini wah itu itu sesuatu yang betul-betul menyedihkan ya jadi untuk mendapatkan komitmen pimpinan itu tidak mudah butuh waktu yang cukup panjang butuh pemahaman mereka yang mendalam agar mereka ketika melaksanakan ini itu mereka sadar sesadar-sadarnya betapa pentingnya ya kalau tidak ada itu sulit kita untuk bisa mendapatkan istilahnya adalah suatu komitmen dari pimpinan ini ini sedikit tambahan ya sebenarnya materi saya kan cuma komitmen pimpinan jadi komitmen pimpinan yang saya katakan tadi tidak bisa tidak bisa instant dan sebagainya tapi ini ada satu hal yang bagus nih yang saya juga baru belajar penjaminan mutu ya jadi ada satu buku yang bagus dan saya diberitahu anak saya dan katanya sekarang sedang trending yaitu judulnya Atomic Habits kalau Bapak Ibu pernah dengar judul buku Atomic Habits kalau belum pernah dengar bisa dicari itu buku itu bagus ya jadi beberapa hal saya kutip disini walaupun tidak begitu terkait dengan penjaminan mutu tapi bagaimana proses penjaminan mutu bisa dijalankan saya kira ini sangat bermanfaat yang pertama bahwa penjaminan mutu itu tidak berfokus pada tujuan tapi pada sistem saya memberikan gambaran begini ini juga gambaran yang saya peroleh dari membaca buku itu the winners and the losers itu sama-sama punya tujuan ya misalnya gini dua tim cepak bola saja dua tim cepak bola saling bertanding sama-sama punya tujuan tujuannya apa mau menang tapi ada satu sukses ada satu gagal kenapa apakah karena tujuannya beda tidak tapi apa prosesnya yang beda yang satu berlaki dengan lebih baik mereka mengantisipasi macam-macam yang lain asal-asal jadi itu walaupun tujuan yang sama tapi kalau kalau prosesnya tidak 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 bagus maka sukses itu menjadi sesuatu yang tidak akan dicapai kedua ini juga saya juga merenungi ya tujuan itu kadang-kadang membatasi kebahagiaan wah ini kalau bicara bahagiaan kita ingin semua bahagia ya bagaimana sih kok tujuan membatasi kebahagiaan coba bayangkan Bapak Ibu Bapak Ibu kalau misalnya punya tujuan nih tahun depan saya kepingin punya ini lalu dapet tahun depan saya pingin mobil baru dapet mobil baru bahagia gak? oh bahagia langgeng gak? sustain gak? belum tentu begitu kita udah dapet apa yang terjadi lalu kita pingin yang berikutnya lagi iya gak? wah kok mobil saya kok mobil tua ya gak terlalu bukan mobil yang modern ya wah lalu mulai berpikir lagi sehingga akhirnya apa? gak bahagia lagi ini katanya begitu tapi saya percaya karena saya ingin menunjukkan bagaimana sistem itu lebih baik ketiga hanya memperbaiki gejala namun tidak menutaskan masalah ini contoh dari anak saya nih saya kalau Bapak Ibu tahu kantor saya itu ruangan saya itu itu berantakan di meja saya itu kertas-kertas berseliweran wah gak pokoknya saya bilang sama yang jangan diganggu ya biar meja kayak gitu ya jangan diperbaik jangan diberesin dulu namun suatu saat saya kan kepingin rapi ya apalagi kalau ada yang mau datang gitu ya ada teman atau ada seseorang yang mau datang waduh kalau lihat kayak gini malu lalu saya bersihkan bersih bersih dia pulang gimana? ya berantakan lagi kenapa? prosesnya sistemnya tidak saya perbaiki cara saya tetap sama harusnya apa? saya melakukan perubahan-perubahan sehingga apa yang saya lakukan yang dulu-dulu yang menyebabkan berantakan jadi tidak misalnya kalau dapat surat ya kalau surat yang tercetak gitu ya walaupun sekarang jarang surat tercetak kalau datang harusnya apa? saya baca kalau memang ini penting saya akan lakukan sesuatu kalau ini gak penting saya harus singkirkan sehingga tidak taruh di meja kalau dulu kan tidak saya dapat surat baca sebentar taruh meja penting gak penting taruh meja jadi mejanya itu penuh yang penting yang mana yang gak yang mana gak tahu itu karena kita tidak berfokus pada sistem ya harusnya kita membatasi menuntaskan masalah yaitu bagaimana perilaku kita itu diubah dan satu hal lagi yang saya pelajar bahwa kalau kita mau mengubah itu mungkin bukan perubahan yang masif ya tapi perubahan kecil yang konsisten ini saya senang sekali buku itu karena dia mengatakan bahwa perubahan satu persen aja itu kalau dilakukan secara konsisten hasilnya luar biasa ya banyak contoh diberikan tapi saya tidak tidak promosikan buku itu sampai ke contoh contoh tapi intinya adalah coba kalau Bapak Ibu mau melakukan perubahan secara masif bisa gak seringkali terjadi resistensi perubahan satu-satu orang yang sudah terbiasa apa istilahnya bekerja dengan seperti ini sudah cukup disuruh melawan sesuatu gak mau ya mohon maaf kalau saya cerita misalnya ya sistem kami ini baru saja simoni ini baru kami formalkan dulu itu monitoring dilakukan di masing-masing fakultas lalu kita buat sistem supaya termonitor oleh kami juga gitu ya lalu kita buat simoni kita undang kepala prodi ketua prodi dan sebagainya tapi masih ada suara-suara ya resistensi aduh apalagi kita disuruh apalagi tugas kita udah banyak nih kok masih disuruh lagi nambahan kayak gini nah itu contoh-contoh yang saya katakan perubahan-perubahan itu seringkali banyak resistensi ya mengapa begitu karena mereka tidak paham apa yang harus dilakukan itu pentingnya apa bagi mereka mengatakan monitoring itu kan kepentingannya universitas kepentingannya KJM tapi memberatkan kami tapi sebenarnya kan monitoring itu kan merupakan suatu hal yang penting bagi bagi prodi kalau saya sebagai ketua prodi saya ingin tahu dong kalau saya meng-assign dosen mengajar tentu saya harus tahu bagaimana proses jalan pengajaran dosen ini saya harus monitor supaya saya bisa tahu oh ini ternyata bagus oh ini tidak bagus sehingga saya bisa mengambil keputusan saya nggak pakai lagi si A oh si B itu bagus sekali dan sebagainya jadi perlu ada istilah perubahan tapi perubahan yang mendadak itu sulit maka perubahan 1% 1% change ini dari buku Atomic Habits itu luar biasa mengatakan kita nggak sadar kita berubahnya kecil sedikit saja melakukan perubahan tapi konsisten setiap waktu kita melakukan itu tanpa disadari ternyata dampaknya luar biasa Bapak Ibu kalau melihat UGM rankingnya dari ranking 555 di tahun 2016 menjadi ranking 231 di tahun ini tentu akan melihat wow naiknya ratusan peringkat itu tidak mudah tidak bisa semata-mata langsung loncat banyak hal yang harus kami lakukan kami harus memperbaiki banyak aktivitas-aktivitas yang mereka tadinya tidak mau lakukan kami informasikan ya demikian juga ya akreditasi internasional coba Bapak Ibu pikir Prodi sudah terkenal secara nasional dia sangat terkenal alumni-nya sudah dikenal disuruh akreditasi internasional untuk apa lagi oh kita sudah dikenal kok pekerjaan kita gini aja sudah cukup ngapain pakai akreditasi internasional lalu alasannya macam-macam kok kita dijajah lagi oleh orang asing dan sebagainya untuk apa kita dijajah dan sebagainya ini banyak ya resistensi seperti itu gini aja sudah cukup kok saya begini aja udah bagus kok ngapain lagi saya berubah dan sebagainya nah ini resistensi semacam ini sulit untuk kita kita apa istilahnya dalam waktu singkat kita atasi tapi kalau perubahan itu kecil-kecil kita mulai sejak awal perubahan kecil-kecil dan kita percayalah bahwa ini akan memberikan suatu dampak yang luar biasa jadi bagian terakhir ini lebih banyak kepada sesuatu yang sifatnya bukan mengenai penjaminan mutu tapi saya ingin mengatakan bahwa penjaminan mutu itu seringkali dilihat hanya pada saat akan ada akreditasi ini yang sering terjadi ya bahwa ketika mau akreditasi lalu semua mulai kerja blak-blak-blak begitu selesai akreditasi mandek nunggu 4-5 tahun lagi begitu lagi jadi suatu kebiasaan semacam itu dan ini tidak melihat pada sistem yang kita ingin sistem itu berjalan terus ya ada akreditasi ataupun tidak kita ingin membuat kualitas pendidikan kita atau pembelajaran kita bagus jadi bukan karena akan ada akreditasi atau ada polisi baru kita bekerja tapi kita sadar bahwa itu adalah kebutuhan kita sendiri saya kira itu yang dapat saya sampaikan semoga mutu menjadi budaya di bidang pendidikan dengan ini saya akhiri dulu paparan dan nanti kita akan diskusikan untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan saya kembalikan kepada Mas Waskito untuk memimpin tanya-jawab selanjutnya terima kasih terima kasih Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wah ini betul ini sampaikan Prof Indra jadi ringan-ringan saja Prof ya ringan ya ringan ringan gocekannya Prof tadi ya saya paling ingat itu kayak kejamnya itu Prof KJM itu kejam mungkin ini akan dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian pejuang mutu yang dimasih-masih perguruan tinggi kalau udah didatangi LPM atau BPM itu udah kayaknya wah apalagi dia membawa di belakangnya itu auditor-auditor internal yang sudah siap badan itu yang nah tentu tadi saya sekilas menyampaikan apa yang disampaikan oleh Prof Indra tadi bagaimana resiko perguruan tinggi jadi Bapak Ibu sekalian terutama di jaminan mutu ini penting bagaimana mengatur resiko itu di akademik kemudian tadi udah sampaikan juga yang penting itu komitmen ya Prof pentingan komitmen dimana itu tidak bisa instan dan tentunya tidak harus butuh waktu untuk berproses jadi tidak semuta-merta sering saya juga jumpai Prof begitu ketemu dengan salah satu lembaga gitu dia bilang saya baru ditunjuk udah diminta blablabla itu juga sering Prof ini kayaknya relate dengan apa yang disampaikan Prof Indra tadi terus tentunya tadi disampaikan juga bahwa kita bukan di sisi tujuannya ya Prof tapi juga bagaimana sistem saya juga ingat betul itu kalau ketemu dengan Prof Didi itu dia bilang itu sistem bukan sinten jadi sistemnya bukan orangnya siapa tapi sistemnya yang harus dikembangkan kemudian tentu perubahan itu tidak perlu yang masif tapi yang penting adalah perubahan kecil yang konsisten itu yang disampaikan yang paling mengenal lagi adalah ini juga sering terjadi yang kami jumpai jadi begini Prof kerjanya itu saat akreditasi 5 tahun lagi kerja lagi nah inilah yang nanti mungkin saya yakin Bapak-Ibu sekalian juga sudah bersiap untuk melakukan sesi di berikutnya yaitu sesi tanah jawab kita bagi 2 sesi Prof mungkin ini Prof Jagal sudah live karena memang sudah ada kegiatan ini ada Prof Hartanto dan Prof Indra ini Bapak-Ibu sekalian para pejuang mutu dan penggiat mutu tentunya kami buka sesi yang pertama yaitu pertanyaan yang langsung rest hand di forum ini saya persilahkan Bapak-Ibu sekalian sambil nanti ada 3 pertanyaan juga yang sudah digumpulkan di Google Prof udah ada 30 lebih Prof pertanyaannya tapi kami silbil tertiga saja supaya nanti kita lebih efektif dan kita kemudian di 30 itu saya yakin nanti bisa kita jawab di lain persempatan oke Bapak-Ibu sekalian ada yang ingin rest hand untuk bertanya saya tidak bisa terlihat belum ada oh ada ini Bapak Saiful Afa dari Unical ini ini moga silahkan Bapak Saiful Afa dari Unical bisa mengaktifkan audionya bisa bertanya kepada Prof. Hartanto Apakah sudah bisa terdengar terdengar Saiful Mohon maaf di tempat kami ada tapi gak apa-apa saya bertanya langsung silahkan Pak Saiful pertanyaannya sederhana Mas Mas Kitor bagaimana menyusun SPMI tadi yang dia itu kan ada dari LAMPT LAMP dan yang lain-lain terus agar bisa diterima oleh Prodi di UGM yang jumlahnya 260 dari D3 S1 dan yang lain-lain itu bagaimana memitakan SPMI yang dia itu pesawat tapi bisa diterima oleh seluruh Prodi dengan berbagai macam karakter seperti itu itu SPMI menyusunnya itu seperti apa mungkin seperti itu pertanyaannya terima kasih untuk pertanyaannya kepada kedua materi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini langsung tiga pertanyaan atau langsung dijawab Prof? oh tiga pertanyaan dulu oke ini ini kebetulan ini mungkin dari Ibu Kanca Silaban ini bisa diaktifkan mungkin kalau mungkin ada videonya juga bisa biar tertatap online ini Prof Indra dan Prof Hatanto untuk waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami materinya sangat menarik terlebih bagi kami yang kampus baru kebetulan kampus kami baru berdiri di tahun 2019 dan kebetulan sekarang itu lagi penyusunan akreditasi jadi kami kewalahan di penyusunan SPMI sebenarnya jadi saya mau bertanya kepada Prof Indra pertanyaan saya adalah kelayakan atau keharusan struktur organisasi di bidang akademi Pak tadi kan yang kami yang kami lihat itu di PPT Bapak itu kan struktur organisasi SPMI di UGM minta tolong Pak dibantu untuk kelayakannya di SPMI akademik dan beserta job-job desknya kalau bisa terima kasih sekian pertanyaan dari kami ya terima kasih bukan jahat silah Pak ini kalau boleh tanya dari kampus mana Ibu Akademi Pariwisata Ulklatarutung Pak Sumatera Utara Pak Tapanuli Utara Sumatera Utara Sumatera Utara ya oke mungkin untuk penanyaan yang ketiga untuk dikasih yang pertama ini ada Ibu Dina Siregar dari Politeknik terima kasih Mas Jamani selamat siang Pak Prof Indra dengan Prof Kartanto begini Pak ya kami kan dari Politeknik ya Pak jadi kemarin ini mau ngadakan reakreditasi ada yang dalam teknik ada yang kelam teknik maupun kelam memba jadi mungkin ini Pak mengenai penetapan UPPS tadi ada tadi Prof Kartanto menyatakan tentang UPPS ya ketika kami ada menanyakan ke beberapa asesor kalau Politeknik mungkin UPPS nya itu bisa institusi gitu atau lembaga sementara Pak mungkin ada juga yang menyatakan Prodi gitu karena memang ini akreditasi Prodi tapi kalau Prodi ada syarat-syaratnya gitu Prof sementara syarat itu tidak ada di Prodi tapi adanya di institusi jadi sebaiknya gimana ya Prof baik dia mungkin untuk yang teknik maupun yang ekonomi gitu atau bidang ekonomi mohon penjelasannya Prof terima kasih terima kasih ini sudah ada tiga Prof mungkin terima kasih mungkin langsung saja Prof Indra atau Prof Artanto terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama bagaimana bagaimana menusun SPMI yang dari beberapa sumber yang tadi ada dalam ada ban yang dimana bisa diterima di semua auditi tentunya mungkin itu dulu tadi ditujukan itu dua Prof Indra atau Artanto kali tujuh ini siap 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 Prof di backup kalau kalau itu pertanyaannya jadi kalau SPF itu kan itu itu apakah dia nampilnya depan bang jelas tuh mas suaranya 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 kecil agak kecil sudah cukup jelas kalau tadi agak kecil mungkin animonnya sudah seru jadi agak agresif ini sudah cukup jelas terima kasih Pak Saiful untuk pertanyaannya jadi sekali lagi kalau kita bicara SPF itu sistem penjaminan bisa dipakai dimanapun tidak untuk ban atau untuk kelam belum jelas belum jelas itu kedengaran suara Pak Saiful sudah terjelas jelas kalau saya jelas Pak Prof Alhamdulillah masih kurang masih kurang jelas masih kurang kurang jelas gak jelas Pak halo kalau rasa saya dengar nah ini baru jelas kalau orang itu kan pionnya maksud nanti padanya-nya di belakang oke silahkan terima kasih terima kasih jadi nanti mohon izin Pak Pintra nanti kalau ada yang kurang mohon ditambahkan jadi pertanyaan dari Pak Saiful itu bagaimana memetakan SPMI atau mungkin kalau saya tangkap itu bagaimana menyusun standar dari berbagai macam disiplin ilmu yang tentu saja karena UGM ini ada di level menuju di agitasi internasional tentu saja standarnya juga ada standar internasional harus mengakomodasi berbagai macam persyaratan internasional jadi memang tadi kalau kita berbicara standar tentu saja tadi yang seperti saya paparkan tadi baseline kita tetap itu permendikbud nomor tiga ada tiga komponen yang perlu kami tambahkan sebagai kami pertimbangkan sebagai suatu acuan yaitu matrik penilaian BAN PT itu baik kemudian juga ini pada saat itu memang belum ada LAM jadi LAMnya baru LAM PT kemudian berbagai berbagai macam persyaratan agritasi internasional apa yang kami lakukan pada saat itu memang ada tim tim yang terdiri dari berbagai macam klaster kami ada beberapa klaster klaster kesehatan klaster saintek klaster sosial humaniora klaster teknik kemudian yang kelima klaster klaster ya pokoknya ada ada infocom ya itu seperti itu ini memang perwakilan dari masing-masing klaster ini kami kumpulkan untuk menyusun berbagai macam masukan-masukan terhadap standar yang akan dibuat jadi memang kalau tadi Prof. Jagel menyampaikan hampir 300 200 berapa program judi itu memang harus terakomodasi semua tapi tetap baseline kita itu ada di Permendikbu nomor 3 dan matrik penilaian agritasi bahan PT kami ambil di skor 4 jadi memang prosesnya melalui tim itu mengumpulkan berbagai macam informasi dan juga kami sekalian kami backup dalam suatu instrumen yang namanya instrumen evaluasi program studi jadi memang ini capaian selalu kami ukur setiap tahun itu yang bagaimana mengakomodasi itu semua yang pertanyaan dengan Pak Saiful terus tentang tadi pemimpinan tadi nanti Prof. Indra mohon mohon dijawab kemudian dari Budina Budina itu terkait UPPS di di Politeknik betul sekali ibu jadi Politeknik memang tidak ada fakultas tidak ada depart tidak ada departemen tidak ada jurusan tidak ada bagian nah sebaiknya apa UPPS nya jadi sejauh yang bisa saya tangkap dari amanat undang-undang nomor 12 kalau UPPS itu ditempatkan pada Prodi sehingga nanti tugas Kaprodi menjadi berat sekali tugas Kaprodi tidak bisa fokus pada satu Dharma saja Dharma pendidikan jadi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sehingga Kaprodi harus juga mengurusi Dharma-Dharma yang lain dengan segala macam atributnya sampai KSDM keuangan dan sebagainya sehingga kalau boleh saya sarankan memang Prodi itu fokus mengurusi Dharma yang pertama pendidikan dan pengajaran sedangkan hal-hal yang lain termasuk Dharma penelitian dan Dharma pengabdian pada masyarakat bebankan ditugaskan kepada organisasi diatasnya oleh karena politeknik memang akhirnya naiknya ke institusi sehingga kalau boleh saya sarankan UPPS adalah di level institusi kalau kami di UBM itu memang karena ada ada prodi ada di atas fakultas ada departemen ada fakultas kapan harus departemen kapan harus fakultas memang Universitas menetapkan secara-sara diantaranya memiliki restoran mampu mengelola istilahnya bisa hidup sendiri mampu mengelola anggarannya sendiri kalau masih harus subsidi sana-sana kemari memang sebaiknya diada di level fakultas saya kira ini dari saya monggo prop indera untuk menambahkan dan juga menjawab yang pertanyaan nomor 2 terima kasih apakah suara saya sudah terdengar jelas sudah oke terima kasih ya tadi pertanyaan Pak Saiful terkait dengan bagaimana menyusun SPMI khususnya tadi lebih diarahkan ke standar bagaimana standar itu disusun sudah didawab Prof. Atanto kemudian pertanyaan dari Bu Kancasilaban dari Tarutung Tapanuli Utara ini menganyakan terkait dengan kelayakan struktur organisasi jadi kalau kalau struktur organisasi secara keseluruhan di UGM itu ada SOTK ada SOTK itu singkatan dari apa saya jadi lupa singkatannya struktur organisasi dan tata kelola SOTK jadi ini memang sudah ada SOTK itu dari saat berdirinya UGM melalui peraturan pemerintah dan ini semua organ-organ sudah ditetapkan di sana tapi terkait dengan kantor penjaminan mutu itu sendiri sudah ada fungsinya hanya ketika ditetapkan sebagai sebuah kantor pada tahun 2001 kami memang waktu itu kan akreditasi belum menjadi sesuatu yang wajib jadi memang pada saat itu dibangun kantor jaminan mutu kami sudah punya visi bahwa kami ingin memperbaiki sistem pembelajaran yang ada kualitas itu tapi belum ada istilahnya belum ada paksaan dari akreditasi akreditasi itu kan secara formal tahun 2000an mendekati terutama kali 2012 melalui undang-undang nomor 12 itu menjadi suatu kewajiban sehingga struktur organisasi kami itu dari semula lebih kecil lagi dengan fungsi yang sedikit semakin lama semakin besar tugas kami atau peran-peran kami semakin lama semakin banyak dan disanalah kita selalu melakukan evaluasi bahkan ini karena adanya perubahan dari bahan PT kelahan PT mungkin struktur organisasi di tempat kami ini sudah memadai lagi kami akan meminta untuk dievaluasi dan kalau dimungkinkan adanya perubahan tentunya yang mengarah kepada suatu struktur organisasi yang lebih lebih lebar karena saat ini kami staf kami sangat sedikit semua sehingga ini menjadi kurang efektif lagi kalau kita turut ini di masa-masa saat ini jadi memang yang namanya struktur organisasi itu sangat fleksibel saya pernah ditanya juga seseorang dari suatu kedinasan suatu sekolah kedinasan mereka bilang wah kami kan gak bisa gak punya yang namanya senat akademik untuk menyusun standar akademik ya saya kira tidak harus semua perguruan tinggi menusun sendiri standar akademiknya dapat menggunakan SN dikti sebagai basis mengapa UGM bikin sendiri karena UGM dianggap sudah lebih besar dari yang lain sehingga harus melebihi standar yang sudah ditetapkan pemerintah jadi standar kami ini yang sekarang baru saja minggu lalu saya diberitahu bahwa sudah kita revisi namanya standar pendidikan tinggi UGM kalau dulu namanya standar akademik UGM di tahun 2017 di tahun 2022 ini kita punya namanya standar pendidikan tinggi ini memang hasil revisi yang dilakukan secara terus-menerus oleh senat dan juga oleh teman-teman jadi kami di UGM itu KCM tidak bekerja sendiri kita bekerja sama dengan kantor lain misalnya direkturat pendidikan dan pengajaran kita juga punya pusat inovasi dan kebijakan akademik dan kita punya beberapa unit-unit lain yang bekerja sama dengan kita jadi walaupun kami itu kecil tetapi kita bisa bersinergi dengan yang lain di dalam menjalankan penjaminan mutu semua menjalankan tugas masing-masing sehingga akhirnya akan berjalan dengan sendirinya dan memang kesulitan kami itu karena memang UGM itu sudah besar ya dengan 300 hampir 300 program studi orang-orang bilang small is beautiful betul kalau small is beautiful kalau big itu jadi tidak fleksibel ini yang sering terjadi saya mengamini itu tapi bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki itu artinya walaupun besar tapi kita bekerja cepat kita berjalan terus tidak mandek saya kira kita juga bisa jadi struktur organisasi tidak fix tidak perlu harus semua perguruan tinggi mempunyai yang sama tapi bisa berkembang dulu kami strukturnya tidak seperti ini lalu kami melakukan perubahan yang penting kita melihat peran kita itu apakah dapat mengatasi semua pekerjaan-pekerjaan yang memang diamanahkan ke kita kalau memang semua bisa ya cukup dengan yang kecil tidak harus besar kecil itu kadang-kadang kita memanage lebih enak dibandingkan kalau kita unitnya besar UGMnya besar tapi unit kami kecil dan nyatanya sampai saat ini Alhamdulillah UGM masih bisa terus menunjukkan kualitasnya sehingga kami sangat yakin bahwa sebenarnya jika kita menjalankan penjaminan mutu itu dengan komitmen yang tinggi auditor juga begitu kalau auditornya itu tidak punya komitmen yang tinggi akhirnya kami tidak pakai lagi kami punya banyak auditor sebagian juga tidak kita pakai lagi kalau tidak punya komitmen jadi siapapun yang ada di struktur organisasi tersebut sistem berjalan dengan baik orang-orang itu harus bisa menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya saya kira itu lalu dari Bu Dina Sirega ini terkait dengan UPPS di UGM kami punya dua macam UPPS di level fakultas di dekanak fakultas atau di departemen di tempat kami departemen fakultas teknik itu punya 30 lebih program studi sehingga kalau 30 lebih program studi itu dijadikan satu dengan WPS nya adalah fakultas akan kewalahan sehingga akhirnya ditentukan departemen ada 11 departemen di fakultas teknik sehingga departemen itu sendiri sudah cukup besar jumlah mahasiswa di fakultas teknik itu saja sudah setara dengan satu perguruan tinggi institut teknologi jadi itu bervariasi tapi seperti di tempat Prof Hartanto ini di fakultas biologi departemennya cuma empat kalau depat maaf prodinya cuma empat sekarang tiga ya cuma tiga kalau tiga gitu ya enggak perlulah departemen cukup fakultas sebagai UPPS tapi memang harus kalau itu program studi saya kira kurang tepat kalau program studi itu kan dia tidak program studi kan definisinya adalah pelaksana pendidikan kalau sebagai pelaksana pendidikan dia tidak mengatur keuangan tidak mengatur dosen itu semua ada di level departemen atau di level fakultas saya kira itu apa tadi ini Prof Indra maksud saya tadi apakah UPPS-nya institusi atau jurusan tadi Prof bukan Prodi tadi masuk jurusan jadi kalau mau apakah institusi atau Prodi dilihat tadi skopnya kalau terlalu banyak kasihan institusi menangani sekian puluh banyak Prodi di bawah mereka tapi kalau cuma sekitar 10 atau 8 Prodi mungkin masih bisa di level institusi cuma kalau terlalu banyak sebaiknya dibagi ke jurusan kalau dulu sebut jurusan sekarang sebut departemen begitu hanya gini Prof kalau di politeknik jurusan itu Prof tidak ada mengurusi keuangan LPPM juga tidak ada semua di institusi Prof jadi kemarin itu ada yang menyatakan demikian waktu saya menanyakan kalau semuanya itu masih di tingkat lembaga sudah Bu UPPS-nya di lembaga saja apakah begitu ya Prof ya jadi gak usah di jurusan karena mereka tidak keuangan tidak di mereka LPPM-nya juga di lembaga tidak ada di jurusan gitu ya Prof ya kira-kira ya Prof nah itu apa namanya kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi seperti contoh saja di fakultas ekonomika dan bisnis tempat saya itu pun sama dulu itu semua terpusat di fakultas yang gak pegang keuangan jurusan gak pegang keuangan namun belakangan sejak adanya ini lalu mulai Departemen diberi kewenangan untuk menetapkan anggaran dan sebagainya sehingga akhirnya kita bisa menjadikan Departemen menjadi sebuah UPPS di fakultas ekonomika dan bisnis seperti itu itu tergantung kebijakan ya kalau memang pimpinannya gak mau gak mau ngasih ngasih kewenangan ya berarti memang harus di level institusi karena kalau gak bisa terlaksana terima kasih Prof Indra Prof Artanto oke terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah resen tadi sudah ada tiga penanya dan sudah dijelaskan panjang lebar penjelasannya aja sudah hampir 20 menit dan Alhamdulillah ini sudah sudah masuk ini kalau ini saya masih ingat kalau kita ikutan pelatihan di KGM itu bisa seminggu lakukan nah ini kita bagaimana mempers supaya ini semuanya bisa terakomodir nah ini ada satu penanya yang kita rangkum di pertanyaan dari Google Form ini Prof mohon izin untuk menyampaikan ada pertanyaan tentang bagaimana maksud tentang istilah pelampauan standar dan bagaimana dari proses pelampauan itu bagaimana mencapai untuk melakukan kegiatan tersebut begitu Prof mungkin bisa dijawab cukup satu saja dulu Prof terima kasih terima kasih mas mas baik jadi pelampauan standar ini lagi pelampauan standar itu kalau dituju secara teoritis kalau di pelatihan itu secara teoritis ada tiga macam pelampauan standar pelampauan secara kuantitatif itu kalau jumlahnya standar dari 24 ditambah tambah 5 tambah 10 itu pelampauan kuantitatif atau pelampauan secara kualitatif itu kalau tingkat mutunya itu ditingkatkan atau yang ketiga adalah pelampauan dengan membuat standar turunan itu teori nah prakteknya gimana prakteknya kalau bisa sarankan seperti yang saya paparkan tadi sebetulnya baseline kita itu adalah permendikbu nomor tiga kemudian disesuaikan dengan visi dan misi perguruan tinggi kita nah setelah itu kita bertanya kepada kampus kita masing-masing program studi kita masing-masing kita akan istilah saya kita akan bermain di level apa contoh target kita adalah baik sekali maka kita akan meningkatkan standar kita agar memenuhi skor tiga pada matrik penilaian agritasi baik lam ataupun BANPT kalau target kita itu adalah unggul unggul secara nasional kita pakai skor yang 4 di matrik penilaiannya BANPT maupun lam nah ini apa yang perlu kita susun standarnya adalah semua semua yang dipersaratkan disitu itu harus kita penuhi kita payungi dengan standar tapi tanpa meninggalkan tadi apa yang dituntut di permendikbu nomor tiga dan tidak menyimpang dari visi misi perguruan tinggi kita jadi secara singkat begitu siap terima kasih Prof atas penjelasannya ini tadi sudah dimulai dengan materi yang sangat fantastis ya bilang ini Bapak Ibu sekalian pasti ini sudah di grup chat ini sudah minta bagaimana materi-materinya dan ini Alhamdulillah sudah dijabarkan secara penuh oleh Prof Indra Prof Atanto dan Prof Jagal dan tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian juga sudah dijawab secara penuh dari yang resen langsung maupun dari pertanyaan di Google Form dan tentunya tidak perlu khawatir di Google Form kami tercatat semua pertanyaannya harapannya pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab di lain sesi yang berikutnya dan mungkin bisa lewat kanal-kanal sosial media baik itu di KJM maupun di kami di kampus mungkin itu dulu dari Bapak Ibu sekalian berakhirnya sesi tanya-jawab menunjukkan bahwa berakhirnya juga papanan dari Bapak Ibu sekalian dari Bapak-Bapak narasumber ini dari Prof Indra Prof Artanto dan Prof Jagal semoga diskusi kita pada sore hari ini ini sudah sore ini kalau di Jogja ini sudah sore sore hari ini Alhamdulillah berjalan dengan baik semoga apa yang disampaikan oleh Prof Artanto Prof Indra dan Prof Jagal itu bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan tentunya harapannya seperti yang disampaikan oleh Prof Indra tadi kegiatan seperti ini jangan sampai hanya berhenti satu kali kegiatan saja kami berharap punya kegiatan-kegiatan berkelanjutan yang tentunya kembali lagi akan membuat refreshing kepada Bapak Ibu sekalian pejuang mutu bahwa harapannya SPMI ini bisa memulmi di pendidikan tinggi di perguruan tinggi Indonesia mungkin itu dulu dari saya saya selaku moderator bila dalam membawakan kegiatan ini kegiatan untuk webinar ini banyak kesalahan saya mohon maaf dari saya cukup sekian saya undur diri terlebih dahulu saya kembalikan ke Mbak Devi bila betul Fikbal Jirayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof terima kasih terima kasih oke terima kasih terima kasih yang luar biasa sekali alhamdulillah pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita semua baik kami panitia maupun peserta mendapatkan banyak ilmu dan juga insight dari para narasumber yang luar biasa baiklah saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting jadi saya tadi baru saja cek nih kompersensi karena disana kami juga melakukan pooling dan mungkin informasi penting ini bakalan relate dengan polling yang kita lakukan nah informasi pertama ini akan kami sampaikan terkait penyelenggaraan pelatihan SPMI yang akan diselenggarakan oleh PTSKI disupport oleh KCMUGM yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mohon panitia untuk menampilkan leafletnya oke baik nah berikut adalah jadwal pelatihan SPMI yang akan kami selenggarakan dari PTSKI disupport oleh Kanter Jaminan Butuh Universitas Gejah Mada kami membuka dua kelas pelatihan SPMI dengan waktu pelaksanaan 19-20 Juli dan juga kelas kedua 21 dan 22 Juli 2022 pelatihan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan jumlah terbatas setiap setiap kelasnya hanya menerima 45 orang dan kami batasi maksimal 5 orang per institusi dengan biaya Rp850.000 per hari per orang selama 2 hari begitu nah pelatihan pelatihan ini juga menjadi syarat untuk mengikuti pelatihan auditor AMI jadi untuk peserta webinar pada sore hari ini jangan lewatkan karena susah banget untuk bisa dapetin kursi pelatihan SPMI apalagi disupport dengan kantor jaminan mutu UGM ini kami membatasi hanya dua kelas dengan masing-masing peserta 45 orang per kelas nah fasilitas yang bisa didapatkan adalah narasumber yang pasti kompeten dalam bidang SPMI seperti Prof Hartanto Prof Indra pastinya akan hadir disana kemudian akan mendapatkan materi pelatihan serta sertifikat peserta pelatihan SPMI untuk link pendaftarannya akan kami share melalui chat room nanti Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftarkan diri mengikuti pelatihan SPMI bisa langsung klik untuk pendaftarannya begitu sudah dibagikan oleh tim kami di chat room jadi pastikan Bapak Ibu segera melakukan booking seat disana karena ini hanya akan terlaksana satu bulan lagi jadi tidak lama dari pelaksanaan webinar ini kami akan melaksanakan pelatihan SPMI baik untuk informasi selanjutnya mohon dibantu Panitia oke baik kami informasikan kami perkenalkan disini platform jamitu.id yang merupakan platform digital SPMI yang menyediakan informasi SPMI berbasis komunitas berkolaborasi dengan pakar-pakar SPMI di Indonesia guna membantu menginformasikan secara menyeluruh tentang SPMI untuk kemajuan mutu pendidikan tinggi Indonesia dengan selalu compliance terhadap regulasi yang berlaku nah ada beberapa benefit yang bisa didapatkan baik untuk member maupun untuk kampus benefit untuk member antara lain selalu terupdate dengan e-campus event seperti webinar seri pelatihan dan juga coaching klinik SPMI selanjutnya informasi terupdate tentang SPMI dan juga sertifikat setiap kegiatannya untuk benefit dari yang akan didapatkan oleh kampus antara lain up-to-date knowledge SPMI kemudian memiliki platform digital SPMI atau e-SPMI dan pendampingan implementasi SPMI secara berkala next nah ini adalah tiga layanan utama jam itu ID yang pertama e-campus event terkait webinar dan juga event-event seperti pelatihan dan lain-lain nanti akan terupdate selalu di sana kemudian selanjutnya adalah aplikasi SPMI platform untuk menunjang pelaksanaan SPMI digital perguruan tinggi yang disesuaikan dengan regulasi terkini dan yang terakhir adalah coaching klinik SPMI dan RITIK ini ada di grup Telegram siapapun baik peserta webinar maupun non-peserta webinar bisa mendaftarkan diri di Telegram grup klinik SPMI dan juga Telegram grup klinik RITIK di mana di sana kami akan membuka live coaching ataupun live konsultasi setiap hari Jumat pukul 2 sampai dengan pukul 4 sore begitu jadi silahkan Bapak Ibu peserta webinar bisa mendaftarkan diri langsung ke grup Telegram klinik SPMI dan juga klinik RITIK nah berikut juga beberapa testimoni dari pengguna platform Jami2ID dari Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal UNHAS Profesor Dr. Insinyur Musrizal Mu'in dan juga dari Kepala Unit Penjaminan Mutu Poltekes Kemenkes Surakarta Ibu Insya Nah akhirnya juga kita sudah tiba di penghujung acara terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir saya disini sebagai mewakili panitia yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan kami dan jangan lupa untuk ikuti media sosial dari PTSKI ataupun e-campus ada di Instagram at e-campus official Facebook e-campus official Twitter at e-campus official LinkedIn di e-campus official Youtube e-campus official dan juga e-campus blog baik Alhamdulillah terima kasih atas atensi dan juga kerjasama untuk hari ini sampai jumpa di event-event berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bapak ibu sekalian terima kasih Prof Indra Prof Kartanto yang masih join terima kasih terima kasih banyak Profesor Kartanto dan juga Profesor Indra terima kasih terima kasih semuanya sampai bertemu lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat jadi semoga bermanfaat terima kasih UGM keren terima kasih Terima kasih Dari Papua Dari Wamena Terima kasih Dari AIN Salam Hukmat Terima kasih 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 Terima kasih